Lautan api enam warna. Mengaum. Raungan yang mengguncang bumi terdengar di ruang hitam berkabut. Aura dari sepuluh binatang besar melonjak ke tingkat yang menakutkan. Mereka bergemuruh saat menyerang Zuo Wen sekali lagi. Langkah kaki mereka menyebabkan ruang bergetar. Hem, aura mereka meningkat pesat. Mata Zuo Wen menyipit saat dia menghentakkan kakinya tanpa rasa takut. Tombak tulang di tangannya bergetar saat dia melepaskan kekuatan keinginan tombak tingkat lanjutnya secara ekstrim. Bayangan tombak biru yang mengerikan menyebar sekali lagi. Bang. Bayangan tombak biru menghantam tubuh sepuluh binatang raksasa. Apa yang menyebabkan pupil Zuo Wen menyusut adalah sepuluh binatang raksasa itu stabil seperti batu besar. Mereka tidak mundur sedikitpun. Sebaliknya, momentum mereka tidak berkurang saat mereka bergegas menuju Zuo Wen. Ledakan. 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 Sepuluh angin kencang seperti gunung bertiup saat bertiup ke arah Zuo Wen. Kekuatan mengerikan itu benar-benar menghancurkan ruang di sekitarnya menjadi pecahan kaca yang tak terhitung jumlahnya. Nirvana matahari hebat, kematian. Wajah Zuo Wen berubah saat cahaya kemasan berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Pilar cahaya kemasan melonjak ke langit saat menembus kehampaan. Raksasa emas setinggi seribu kaki melangkah keluar dari celah kehampaan. Satu tinju lawan sepuluh. Angin tinju yang menakutkan membentuk riak yang tak terhitung jumlahnya di udara. Redakan. Raksasa emas itu menjerit sedih saat ia hancur menjadi cahaya kemasan. Sepuluh tinju tidak berkurang kekuatannya saat mereka menyerang Zuo Wen. Arai pedang tanpa batas yang lebih besar. Keluar. Zuo Wen dengan dingin berteriak ketika energi mentalnya yang menakutkan tersapu. Pada saat yang sama, sinar cahaya dingin keluar dari cincin spiritualnya saat susunan pedang besar muncul di sekujur tubuhnya. Itu seperti tembok besi yang mengelilingi Zuo Wen. Bang, bang, bang. Sepuluh tinju berturut-turut menyebabkan suara mendengung yang mengerikan meledak. Arai pedang tanpa batas besar memang merupakan arai asal kelas 5. Meski belum lengkap, ketangguhannya sangat mengejutkan. Sepuluh tinju binatang raksasa itu benar-benar terhalang olehnya. Engah. Meskipun memblokir sebagian besar aura tinju, gempa susulan dari aura tinju masih membuat Zuo Wen memuntahkan seteguk darah. Ayo pergi. Tiga pasang sayap petir mengepak saat Zuo Wen berubah menjadi bayangan petir ilusi. Dia menghilang dari tempatnya berada dan muncul di tepi kabut hitam sambil menatap ketakutan ke sepuluh binatang raksasa dengan mata merah di depannya. Zuo Wen, menyerah saja dan menyerah. Arai pembunuh sepuluh arah bukanlah sesuatu yang hanya bisa dihadang oleh prajurit realem kaisar roda 6 tertinggi. Suara sombong Tuan Muda Layun datang dari dalam kabut hitam. Mungkin bukan itu masalahnya, Zuo Wen menjawab dengan dingin sambil menyeka darah dari mulutnya. Kamu masih ingin keras kepala. Karena kamu bukan, kamu, kamu, Tuan Muda Layun, tentu saja, tentu saja, tentu saja, Layun, Layun. Segera, sepuluh binatang raksasa itu bergegas menuju Zuo Wen seperti setan gila. Aura mereka bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dari, Yun dari surga, Lin. Zuo Wen mengjilat bibirnya yang pecah-pecah saat dia melihat pedang tanpa batas dari arai pembunuh 6 arah. Matanya menyala-nyala karena gairah. Sejak dia memperoleh awan ungu dari timur dan api dingin 9 neter, Zuo Wen tidak pernah menggunakan seni penggabungan api untuk memadukan arai pembunuh 6 arah. Bukan karena Zuo Wen tidak berani mencoba, tetapi energi mentalnya tidak cukup. Namun, ketika Zuo Wen datang ke ibu kota kekaisaran, energi mentalnya telah mencapai kelas 4 lengkap. Dia tahu bahwa dia sekarang memenuhi syarat untuk memadukan arai pembunuh 6 arah. Mendesis. Dengan jentikan lengan bajunya, api guntur 9 surga, api darah, awan ungu dari timur, api dingin 9 dunia bawah, api bintang, dan api teratai 3000 azure segera berputar di sekitar Zuo Wen. Sekering. Hampir 100 aliran energi mental mengalir keluar dari istana niwan miliknya. Mereka berubah menjadi medium dan bercampur di dalam arai pembunuh 6 arah, bertindak sebagai katalis dalam upaya untuk memadamkan konflik antara kebakaran bumi. Astaga. Dalam sekejap, arai pembunuh 6 arah telah memasuki telapak tangan kanan Zuo Wen. Lalu, Zuo Wen meremas telapak tangannya. Tiba-tiba, arai pembunuh 6 arah berubah menjadi badai yang mengerikan, dengan Zuo Wen sebagai pusatnya. Aduh. Pada saat yang sama, pedang tanpa batas dari arai pembunuh 6 arah telah tiba. Zuo Wen tidak takut sama sekali. Dengan hentakan kakinya, arai pembunuh 6 arah melonjak dan membentuk lautan api di sekelilingnya. Lautan api semakin membesar, menempati sepertiga ruang kabut hitam dalam sekejap. Apalagi lautan api terus menyebar. Sepuluh pedang tanpa batas dari arai pembunuh 6 arah langsung ditelan oleh arai pembunuh 6 arah. Pedang tanpa batas dari pedang tanpa batas dari arai pembunuh 6 arah mulai terkelupas setelah bertemu dengan arai pembunuh 6 arah. Pedang tanpa batas dari pedang tanpa batas dari arai pembunuh 6 arah mulai runtuh. Hancurkan untukku. Suara dingin Zuo Wen bergema di seluruh ruangan. Lautan api 6 warna meluas sekali lagi, menelan seluruh ruang hitam berkabut. Adapun sepuluh binatang raksasa, mereka semua menjadi debu oleh api yang lebih ganas. Pada saat ini, semua orang di kota Blu Evire, termasuk Luosing dan Clear Lotus, mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, mengamati ruang kabut hitam. Semua orang ingin melihat apa hasilnya. Di luar diagram asal bunga persik, Luantian, Luantian, dan Flamewing juga memperhatikan dengan cermat situasi di dalam arai pembunuh 10 arah. Luantian dan Luantian sangat khawatir, tetapi Flamewing mencibir, seolah kemenangan sudah dalam genggamannya. Kerubah tua ini sangat sombong. Melihat ekspresi sombong Flamewing, Luantian semakin tidak senang. Dia ingin naik dan menamparkan Flamewing. Luantian, sayang sekali. Seorang jenius yang luar biasa dari kabupaten mungkin Anda akan segera jatuh. Tampaknya surga benar-benar iri pada orang-orang jenius. Haha, Flamewing tertawa terbahak-bahak. Aku tantang kamu untuk mengatakan itu lagi. Luantian berkata dengan dingin. Apa? Apakah kamu ingin bertarung di depan ruang singgah sana? Datang kepadaku. Aku tidak takut padamu. Flamewing sengaja melirik Kaisar King yang berada di tengah meja. Flamewing menjadi semakin tak terkendali. Dengan Kaisar King di sini, Luantian tidak bisa berbuat apapun padanya. Kaka laki-laki, tenang. Hasilnya belum keluar. Siapa yang tahu apa hasilnya? Saya khawatir Zouan mungkin bisa melarikan diri. Luantian buru-buru menarik Luantian kembali dan berkata dengan suara rendah. Apakah kamu masih mempertahankan fantasimu? Sungguh menggelikan, ejek Flamewing mengejek. Luantian dan Luantian mengabaikan Flamewing. Sebaliknya, mereka menatap diagram asal bunga persik dengan gugup. Hasilnya belum keluar. Tidak ada yang bisa memastikan apakah Zouan sudah mati atau masih hidup. Flamewing mengangkat bahu dan mengembalikan pandangannya ke diagram asal bunga persik. Dia masih percaya diri pada formasi pembunuhan 10 poin. Dia sudah menjatuhkan hukuman mati pada Zouan saat dia memasuki formasi pembunuhan 10 poin. Pertengkaran antara Luantian dan Flamewing telah menarik perhatian para ahli lainnya di meja. Mereka semua fokus pada situasi kejeniusannya masing-masing dan tidak memperhatikan pertarungan antara Zouan dan Sir Liyun. Namun, penampilan Luantian dan Flamewing tentu saja menarik perhatian mereka. Zouan dari Kabupaten Mukin dan Sir Liyun dari Kabupaten Liyun sedang bertarung. Zouan cukup kuat. Dia sebenarnya adalah kaisar roda enam tahap akhir. Sayangnya, Zouan ini agak terlalu arogan. Dia sebenarnya berani memasuki formasi pembunuhan 10 poin. Dia pada dasarnya mendekati kematian. Dengan kekuatan para ahli ini, mereka secara alami memahami situasinya dengan sangat cepat. Sir Liyun adalah monster yang berada di peringkat ke-13 dalam peringkat Kaisar Biru Langit dan sangat terkenal. Sejak Zouan membunyikan lonceng pagi dan genderang sore 10 kali di pavilion musim semi-mabuk, reputasinya juga cukup baik. Banyak orang yang menganggapnya tinggi, sehingga bentrokan keduanya langsung menarik perhatian mereka. Menurut pendapat mereka, baik Sir Liyun dan Zouan benar-benar mampu masuk ke dalam 100 besar peringkat Kaisar Biru Langit. Dapat dikatakan bahwa mereka berdua agak kurang beruntung karena bertemu satu sama lain sebelum pertempuran pemeringkatan. Gemuruh Di langit di atas Azure Fire City, kabut hitam besar yang membentang puluhan mil tiba-tiba mulai bergejolak dengan hebat, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba melepaskan diri darinya. Perubahan kabut hitam segera diperhatikan oleh semua orang. Semua orang menatap kabut hitam yang bergejolak. Kemudian, yang mengejutkan mereka, kabut hitam tiba-tiba meledak dan lautan api enam warna yang mengerikan keluar dari dalam. Deng! Deng! Saat kabut hitam pecah, lebih dari lima puluh sosok mengeluarkan serangkaian erangan teredam saat mereka dikirim terbang ke segala arah, memuntahkan setegup darah. Formasi absolut ekil sebenarnya telah rusak. Di dalam lautan api enam warna, sosok yang memegang tombak tulang perlahan keluar sambil menginjak api. Dengan ayunan tombak di tangan kanannya, lautan api enam warna melonjak ke segala arah seperti gelombang pasang. Ah! Tangisan menyedihkan terdengar satu demi satu. Lebih dari sepuluh orang yang paling dekat dengan lautan api langsung dilahap lautan api dan berubah menjadi abu halus. Berlari! Tiga puluh orang yang tersisa ketakutan saat melihat belasan orang dilahap lautan api. Mereka buru-buru lari ke segala arah, berusaha melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Suara acuh tak acuh zuawan terdengar. Dengan hentakan kakinya, lautan api enam warna menimbulkan gelombang yang menakutkan dan meledak ke arah tiga puluh orang yang tersisa. Cepat buang jejakmu dan tinggalkan peta asal bunga persik. Melihat lautan api yang mengerikan melonjak ke arah mereka, para jenius komando lihuo akhirnya ketakutan. Mereka dengan cepat membuang jejak di telapak tangan mereka dan berubah menjadi pilar cahaya untuk meninggalkan peta asal bunga persik. Namun, kecepatan lautan api itu terlalu cepat. Meskipun orang-orang ini membuang jejak mereka tepat waktu, hampir setengah dari mereka masih dilahap lautan api. Hanya sekitar sepuluh orang yang berhasil lolos dari peta asal bunga persik. Zua Wen, tunggu saja. Aku, Lai Yun, akan membalasmu seratus kali lipat karena telah membunuh begitu banyak orang di komando lihuo ku. Saat formasi absolute kill rusak, Lai Yun sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia sudah menyerah pada formasi absolute kill dan melarikan diri kekejauhan. Dia tahu bahwa formasi pembunuhan absolute pun tidak dapat melakukan apapun pada Zua Wen, jadi semakin mustahil baginya untuk melakukannya. Jadi, lebih baik melarikan diri. Lai Yun lah yang pertama-tama menyerah pada formasi pembunuhan absolute secara tidak bertanggung jawab. Jadi, setelah formasi pembunuhan absolute dipatahkan, para jenius komando lihuo menjadi lengah dan hampir semuanya musnah. Jika Lai Yun tidak meninggalkan formasi pembunuhan absolute lebih awal, para jenius komando lihuo tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Paling tidak, mereka bisa membuang jejak mereka dan berhasil meninggalkan peta asal bunga persik. Sayangnya, Lai Yun terlalu menghargai nyawanya sendiri. Dia lebih memilih memiliki peluang lebih besar untuk melarikan diri dan tidak ragu mengorbankan nyawa para jenius komando lihuo. Sungguh orang yang tidak tahu malu. Kamu tidak segan-segan mengorbankan nyawa para jenius komando lihuo demi memberi waktu bagi dirimu untuk melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri seperti ini? 682 Ekspresi Tuan Muda Lai Yun sangat jelek saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa formasi pembantaian 10 poin akan benar-benar dihancurkan. Suasana hatinya merosot ke titik terendah. Suawan itu aneh. Dia bahkan menghancurkan formasi pembantaian 10 poin. Sepotong ketakutan muncul di mata Tuan Muda Lai Yun ketika dia memikirkan api enam warna yang menakutkan. Kekuatan lautan api jauh melebihi kekuatan yang bisa dimiliki oleh praktisi realem kaisar roda enam tahap akhir. Untungnya, saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan meninggalkan formasi pembantaian 10 poin terlebih dahulu. Jika tidak, Suawan mungkin benar-benar bisa membunuh saya. Tuan Muda Lai Yun tidak merasa ada yang salah dengan meninggalkan para jenius dari Livire Commandery. Selama dia bisa melarikan diri dengan nyawanya, bahkan jika dia harus meninggalkan semua jenius dari komando yang sama, dia masih bisa melakukannya. Huff, Suawan, tunggu saja. Saya, Tuan Muda Lai Yun, pasti akan membalas dendam. Karena kau sangat kuat, apakah para jenius lainnya di komando mungkin juga demikian. Saya pribadi akan membunuh semua orang jenius di komando mungkin, Tuan Muda Lai Yun berkata dengan kejam sambil mengepalkan tinjunya. Tuan Muda Lai Yun, saya khawatir Anda tidak memiliki kesempatan. Tiba-tiba, suara acu-tacu dan jelas perlahan terdengar dari belakang Tuan Muda Lai Yun, menyebabkan dia sedikit menegang. Dia segera menoleh dan segera melihat sosok yang tidak ingin dia lihat paling cepat bergegas ke arahnya. Suawan, sialan, bagaimana orang ini bisa begitu cepat? Ekspresi Tuan Muda Lai Yun berubah drastis. Dia mendorong tanah dan meningkatkan kecepatannya beberapa kali. Dia menghilang dari tempatnya berdiri seperti sambaran cahaya. Sayangnya, Suawan memiliki tiga pasang sayap petir. Dia jauh lebih cepat daripada kultifator ultimate emperor realem biasa. Tidak peduli seberapa cepat Tuan Muda Lai Yun meningkatkan kecepatannya, dia tidak dapat melepaskan diri dari Suawan. Terlebih lagi, jarak di antara mereka menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Suawan, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Tuan Muda Lai Yun berbalik dan meraum dengan marah. Kamu telah mencoba segala cara untuk membunuhku. Apa menurutmu aku akan membiarkan ular tersembunyi seperti mu pergi? Lebih aman bagiku untuk membunuhmu. Senyuman dingin muncul di wajah Suawan. Dia membentangkan sayapnya dan meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Jarak antara mereka sedikit memendek. Berengsek, Suawan, ingat ini. Saya, Tuan Muda Lai Yun, tidak akan melepaskan Anda. Melihat Suawan mendekat di belakangnya, Tuan Muda Lai Yun mengertakkan gigi dan mengangkat telapak tangan kanannya, berniat untuk menghilangkan bekas di telapak tangannya. Mencoba melarikan diri, ini tidak semudah itu. Suawan menyipitkan matanya dan melihat niat Tuan Muda Lai Yun dengan sekali pandang. Dia mengencangkan tangan kanannya dan tombak tulangnya melesat seperti anak panah. Dengan kilatan cahaya dingin, tangan kanan Tuan Muda Lai Yun terputus dari bahunya, menyebabkan darah muncrat. Ah! Dengan teriakan yang menyedihkan, wajah Tuan Muda Lai Yun menjadi pucat. Butir-butir keringat mengalir di dahinya, tetapi matanya dipenuhi ketakutan. Setelah tangan kanannya terputus, dia benar-benar kehilangan koneksi dengan jejak itu. Sekarang, dia tidak dapat meninggalkan jejaknya dan meninggalkan diagram asal bunga persik. Suawan, lepaskan aku. Jika kamu membunuhku, Refektur Li Huo tidak akan melepaskanku. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Dengan kilatan petir, Suawan muncul di depan Tuan Muda Lai Yun, menyebabkan Tuan Muda Lai Yun gemetar dan memohon belas kasihan. Jika formasi pembunuhan absolut 10 sisi tidak dapat membunuh Suawan, maka tidak perlu membicarakan Tuan Muda Lai Yun. Di depan Suawan, dia hanya bisa dibunuh. Mohon ampun. Apakah itu berguna? Ketika Anda memimpin lebih dari 50 orang jenius dan secara agresif turun ke kota api hijau, apakah Anda berpikir untuk menyelamatkan saya, Suawan? Jika saya, Suawan, tidak cukup kuat, saya khawatir saya sudah menjadi hantu pengembara. Suawan dengan dingin mendengus. Dengan putaran tombak di tangan kanannya, niat tombak yang menakutkan melonjak dan menyapu Tuan Muda Lai Yun dengan kecepatan yang tampaknya lambat. Tuan Muda Lai Yun ingin melawan dengan sekuat tenaga, tetapi niat tombak yang menakutkan bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir. Poci. Lengan terputus lainnya melayang ke langit. Lengan kiri Tuan Muda Lai Yun yang tersisa juga putus di bagian bahu. Ketika Anda berjanji untuk melepaskan kinbatian tetapi dengan tegas melanggar perjanjian, apakah Anda berpikir untuk menyelamatkan kinbatian? Suawan menginjak kakinya dan tulang tombaknya tersapu lagi. Kaki Tuan Muda Lai Yun patah di bagian lutut karena kilatan cahaya dingin. Dalam sekejap, keempat anggota tubuh Tuan Muda Lai Yun terputus dan dia menjadi cacat total. Suawan, Anda tidak akan mendapatkan kematian yang baik. Dengan anggota tubuhnya yang terputus, hati Tuan Muda Lai Yun bagaikan abu mati. Dia meraung ke arah langit, suaranya dipenuhi dengan kebencian yang kuat. Pada saat ini, hatinya sudah dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Dia membenci dirinya sendiri karena memprovokasi iblis seperti Suawan. Awalnya, dengan kekuatannya, memasuki 15 besar daftar Kaisar Hijau sangatlah mudah. Sebagai orang jenius nomor satu di prefektur Lihuo, masa depannya tidak terbatas. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Anggota tubuhnya terputus dan dia menjadi cacat. Menurutnya, seluruh masa depannya menjadi suram. Tidak mengalami kematian yang baik. Haha, yang lemah memangsa yang kuat. Inilah hukum dunia ini. Jika kamu lebih lemah dariku dan dibunuh olehku, maka aku tidak akan mendapatkan kematian yang baik. Lalu bagaimana dengan orang lemah yang biasa kamu bunuh? Jangan bilang kamu juga akan mengalami kematian yang buruk. Suawan menggelengkan kepalanya dan menyerang lagi. Dengan goyangan tulang tombak, cahaya dingin menyapu leher Tuan Muda Lai Yun. Darah muncrat dan kepala besar melayang ke langit. Tuan Muda Lai Yun sudah mati total. Astaga! Segel emas terbang dan memasuki telapak tangan Suawan. Saat ini, Suawan telah mengumpulkan sekitar 100 segel. Mereka pada dasarnya diperoleh dari para jenius di prefektur Lihuo. Di antara mereka, Tuan Muda Lai Yun telah memberi Suawan total 20 segel. Jelas sekali, Tuan Muda Lai Yun telah menipu banyak orang dalam beberapa bulan terakhir. Itu sebabnya dia bisa mengumpulkan begitu banyak segel naga. Setelah membunuh Tuan Muda Lai Yun, Suawan tidak tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan tempat itu. Setelah Suawan benar-benar membunuh Tuan Muda Lai Yun, bagian luar diagram asal bunga persik menjadi sunyi senyap. Semua ahli di meja menatap kosong pada pemandangan di dalam diagram asal bunga persik. Formasi pembunuhan absolut 10 sisi telah dipatahkan dan para jenius di prefektur Lihuo menderita banyak korban. Bahkan Tuan Muda Lai Yun pun tidak bisa lolos dari kematian. Dia telah dibunuh oleh Suawan dengan cara yang sangat menyedihkan. Asteris berderit. Flamewing mengepalkan tangannya. Matanya merah dan giginya terkatup. Dia menatap diagram asal bunga persik dan mayat Tuan Muda Lai Yun yang telah dibunuh oleh Suawan. Dia tidak percaya bahwa Suawan dari prefektur mungkin begitu kuat. Formasi pembunuhan absolut 10 sisi tidak mampu membunuh Suawan. Bagaimana ini mungkin? Lai Yun sudah mati. Ini tidak mungkin. Seluruh tubuh Flamewing gemetar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Orang-orang di sekitarnya melemparkan tatapan menyedihkan ke arah Flamewing. Para jenius di prefektur Lihuo telah menderita banyak korban. Bahkan Tuan Muda Lai Yun telah dipenggal. Tak perlu dikatakan lagi, prefektur Lihuo telah menderita kerugian besar dan mungkin menduduki peringkat terakhir dalam Perang Sembilan Negara. Dapat dikatakan bahwa Tuan Muda Lai Yun secara agresif pergi ke kota Green Fire untuk membunuh Suawan. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Tuan Muda Lai Yun dan para jenius lainnya di prefektur Lihuo semuanya telah menjadi batu loncatan bagi Suawan untuk menjadi terkenal. Kekuatan Suawan ini lumayan. Dia sebanding dengan Wen Aokzue. Kaisar Azure duduk di tengah meja dan menuang secangkir anggur berkualitas untuk dirinya sendiri. Dia melirik Suawan dengan terkejut dan tersenyum tipis. Mem, kekuatannya tidak buruk, tapi masih ada kesenjangan besar antara dia dan 10 jenius teratas di peringkat Kaisar Biru Langit. Namun, jika Suawan melawan Wen Aokzue, dia mungkin memiliki peluang menang yang sangat tinggi. Li Jin, komandan pengawal kekaisaran, yang berdiri di belakang Kaisar Teratai, tiba-tiba angkat bicara. Jangan khawatir. Dia memiliki kesan tertentu terhadap Suawan. Ketika arai besar penekan dunia diaktifkan, Suawan ini adalah orang terakhir yang tiba. Dia tidak menyangka bahwa bocah cilik, yang tidak terlalu dia perhatikan, tidak akan cocok dengan Tuan Muda Lai Yun. Li Jin, tampaknya Anda sangat menghargai Suawan ini, kata Kaisar Biru Langit sambil tersenyum penuh arti. Li Jin tidak lagi berbicara. Dia menunduk dan tetap diam. Seperti kata pepatah, mendampingi Raja ibarat mendampingi Harimau. Di hadapan seorang Kaisar seperti Kaisar Azure, dia tidak berani berbicara terlalu banyak. Tidak ada yang bisa menebak pikiran seorang Kaisar. Haha, anjing Tua Flamewing, bukankah kamu sangat sombong dan sombong tadi? Mengapa kamu tidak berbicara sekarang? Omong kosong apa arai pembunuh absolut sepuluh arah? Itu sama lemahnya dengan tahu di depan Suawan, Luhantian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bahkan Luhantian terkejut karena Suawan telah menghancurkan arai pembunuh absolut sepuluh arah dan membunuh Tuan Muda Layun. Dia mulai menyadari betapa luar biasa Suawan. Dia tahu bahwa Suawan pasti akan bersinar dalam Perang Sembilan Negara. Dia semakin menantikan perkembangan Suawan di masa depan. Dalam diagram asal bunga persik, mata Luo Xing dan Qinglian dipenuhi dengan kemegahan. Mereka tidak menyangka Suawan mampu memecahkan arai pembunuh absolut sepuluh arah. Ini sungguh mengejutkan mereka. Saya tidak bisa melihat melalui Suawan lagi. Bagaimana dia bisa maju begitu cepat? Sulit dipercaya? Mata Luo Xing berkedip saat dia berbicara dengan kaget. Mungkin seperti inilah seorang jenius yang benar-benar mengerikan. Qinglian menggelengkan kepalanya saat kemegahan muncul di matanya. Dia telah melakukan kontak dengan Suawan di Gua Primordial. Dia awalnya mengira Suawan hanyalah seorang jenius dengan bakat yang lumayan, tetapi penampilan Suawan benar-benar memperluas wawasannya. Dia harus mengakui bahwa Suawan benar-benar seorang jenius yang luar biasa yang hanya muncul sekali dalam seratus tahun. Luo Xing tanpa sadar mengangguk. Bahkan dia harus mengakui bahwa bakat Suawan benar-benar menakutkan. Tiba-tiba, Luo Xing mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arah Cakrawala, Suawan telah kembali. Begitu kata-kata ini diucapkan, sambaran petir tiba-tiba menyambar dari Cakrawala. Itu seperti anak panah yang lepas dari busurnya, dan langsung tiba di langit di atas kota Azure Fire sebelum sosok ramping seorang pemuda muncul. Justru Suawan yang mengejar Tuan Muda Lai Yun tadi. Suawan, bagaimana itu? Apakah Anda berhasil menyusul Tuan Muda Lai Yun? King Lian dan Luo Xing bertanya secara bersamaan. Saya telah membunuh Tuan Muda Lai Yun. Prefektur Livire tidak lagi menjadi ancaman. Tidak ada yang perlu ditakutkan, Suawan mengangguk. Mendengar ini, kedua gadis itu tahu bahwa Prefektur Livire telah sepenuhnya tamat dengan kematian Tuan Muda Lai Yun. Peringkat Prefektur Livire dalam Perang Sembilan Negara mungkin akan turun drastis. Ayo pergi. Ikuti saya kembali ke Blue Fire City dulu. Target kami kali ini adalah Heart of Darkness. Itu seharusnya menjadi tempat yang harus dikunjungi oleh kita semua peserta. Dengan itu, Suawan membawa Luo Xing dan King Lian kembali ke pavilion tempat tinggal keluarga Nangong. 683. Tiga hari kemudian, Suawan meninggalkan kota api biru bersama King Lian dan Luo Xing. Dengan peta yang diberikan peri pemadam api kepada mereka, mencapai ibu kota kerajaan tepi laut bukanlah masalah sama sekali. Selain itu, Cakrawala Duan Ren tersembunyi di dalam ibu kota, jadi Suawan, King Lian, dan Luo Xing harus mengunjungi ibu kota. Nangong Sudu menghela nafas lega saat dia melihat ketiga sosok itu perlahan menghilang ke Cakrawala. Saat ini, dia hanya menginginkan Suawan meninggalkan kota api biru sesegera mungkin. Setelah menyaksikan lebih dari 50 penggarap alam kaisar tertinggi jatuh di tangan Suawan, Nangong Sudu tidak lagi merasakan kebencian apapun terhadap Suawan. Suawan terlalu menakutkan. Dia sangat menakutkan sehingga dia bahkan tidak bisa berpikir untuk membalas dendam. Di sudut kota api biru, Wu Xia juga mengangkat kepalanya untuk melihat sosok yang berangkat. Ada rasa kehilangan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Dia tahu betul bahwa tidak mungkin dia dan Suawan bisa bersama. Yang bisa dia lakukan hanyalah diam-diam berharap Suawan baik-baik saja di hatinya. Ibu kota negara tepi laut berjarak lebih dari 5.000 km dari kota api azure. Bahkan Suawan, Luo Xing, dan King Lian menghabiskan waktu dua bulan penuh sebelum akhirnya tiba di ibu kota negara tepi laut. Di bagian terdalam ibu kota, terdapat zona bahaya alam. Tebing yang tampak seperti bilah patah bertumpuk di zona bahaya alam ini. Zona bahaya alam ini disebut Duan Ren Horizon. Itu adalah zona bahaya yang sangat terkenal di negara Bianhai. Jangan terlalu mencolok begitu kita memasuki ibu kota. Meskipun peserta pada dasarnya didistribusikan secara acak di antara ketiga negara, ibu kota kerajaan Seaside adalah kota terbesar di kerajaan Seaside. Pasti akan banyak peserta lain yang berkumpul di sini. Zuo Wen dengan hati-hati mengingatkan ketika mereka berada di dekat ibu kota negara perbatasan laut. Hal ini menyebabkan Luo Xing dan King Lian menjadi waspada. Mereka bertiga menyembunyikan kehadiran mereka hingga batasnya. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka tidak akan bisa mengatakan bahwa mereka adalah kultifator alam kaisar tertinggi. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat di jalanan, mereka tidak akan dapat mendeteksi kelainannya sama sekali. Ibu kota kerajaan tepi laut cukup ramai. Orang-orang datang dan pergi di jalanan, jadi Zuo Wen, King Lian, dan Luo Xing tidak menarik perhatian saat mereka berjalan di jalanan. Zuo Wen, kita bisa bertahan di diagram asal bunga persik selama satu tahun, dan hanya separuh dari waktu itu yang telah berlalu. Selain itu, kami masih belum tahu cara memasuki perbatasan Duan Ren. Kita perlu tinggal di ibu kota sebentar untuk memahami situasinya sebelum menuju ke Heart of Darkness. Luo Xing tiba-tiba menyarankan. Ya, kamu benar. Ayo cari penginapan di ibu kota dan bermalam di sana sebentar. Kami akan menggunakan waktu ini untuk memahami distribusi modal. Zuo Wen mengangguk. Segera setelah itu, mereka bertiga menetap di sebuah tempat bernama Clear Heart Inn. Mereka bertiga tidak terlalu menonjolkan diri. Selain berkultivasi di kamar mereka, mereka akan keluar untuk mengumpulkan informasi tentang perbatasan Duan Ren. Dua bulan berlalu, Zuo Wen dan dua lainnya akhirnya berhasil mengumpulkan cukup informasi tentang Cakrawala Duan Ren. Dikatakan bahwa Cakrawala Duan Ren adalah zona bahaya alami yang digunakan untuk bertahan dari serangan Metabis yang tak ada habisnya di luar Cakrawala Duan Ren. Cakrawala Duan Ren selalu berada di bawah kendali kaisar ibu kota. Dikatakan bahwa Cakrawala Duan Ren akan dibuka setiap setengah tahun sekali bagi para pejuang yang ingin menjelajah ke luar Cakrawala Duan Ren. Di luar Cakrawala Duan Ren terdapat jantung kegelapan. Semua orang tahu bahwa ada banyak harta langka yang tersembunyi di Heart of Darkness. Bahkan area terluar dari Heart of Darkness memiliki banyak harta berharga. Ada beberapa kultifator petualang yang tahu bahwa mereka tidak bisa maju dengan mengandalkan bakat mereka sendiri, jadi mereka akan memilih untuk menjelajah ke perbatasan Duan Ren dan memasuki Heart of Darkness. Jika mereka bisa mendapatkan harta langka, maka budidaya mereka akan bisa bangkit kembali dan memasuki alam yang lebih tinggi. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa para pejuang yang ingin menjelajah Cakrawala Duan Ren tetap berdatangan tanpa henti, sibuk dengan aktivitas meskipun Cakrawala Duan Ren sangat berbahaya. Dalam waktu satu bulan lagi, batas waktu setengah tahun akan habis. Duan Ren Horizon akan terbuka sekali lagi. Saat ini, ibu kota menjadi sangat ramai. Para pejuang yang tak terhitung jumlahnya bergegas memasuki ibu kota negara laut perbatasan dengan penuh keributan. Ibu kota negara laut perbatasan yang awalnya luas dan luas telah menjadi lautan manusia dalam beberapa hari ini. Luar biasa meriahnya, seluruh ibu kota dipenuhi oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada kekurangan ahli yang sangat menakutkan di antara mereka. Panca Indera Zuowen jauh lebih tajam daripada indera orang biasa. Dia bisa merasakan bahwa jumlah kultifator realem kaisar tertinggi yang telah memasuki ibu kota selama periode waktu ini mungkin berjumlah tiga dijit. Dia tahu bahwa para penggarap realem kaisar tertinggi ini pada dasarnya adalah semua peserta. Mustahil bagi negara laut perbatasan untuk memiliki begitu banyak prajurit realem kaisar tertinggi yang muncul secara tiba-tiba. Meskipun Zuowen telah menemukan para peserta ini, dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk bergerak. Modalnya terlalu kecil. Jika dia, Zuowen, bergerak, itu jelas akan membuat musuh waspada. Pada saat itu, jika peserta lain bergabung dan menyerang bersama, bahkan dia, Zuowen, tidak akan berada dalam situasi yang baik. Tidak diragukan lagi, waktu terbaik untuk bergerak adalah saat mereka memasuki Heart of Darkness. Saat itulah pembantaian sesungguhnya akan dimulai. Di lantai pertama Clear Heart Inn ada ruang makan. Saat ini, banyak penggarap yang duduk mengelilingi meja dan kursi. Kebanyakan dari mereka sedang minum-minum dan mengobrol dengan riang sambil mendiskusikan perbatasan Duan Ren yang akan datang yang telah menyebabkan keributan besar baru-baru ini. Pembukaan Cakrawala Duan Ren kali ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dikatakan bahwa sebenarnya ada beberapa prajurit alam kaisar tertinggi yang memasuki ibu kota kali ini. Beberapa. Mungkinkah para primogenitor dari kota-kota lain di negara laut perbatasan juga berencana untuk menantang Cakrawala Duan Ren? N. Ada total 15 kota di negara laut perbatasan. Di antara mereka, primogenitor dari lima kota telah mencapai batas masa hidup mereka. Jika mereka ingin memperpanjang umur mereka, mereka harus membuat terobosan dalam cara bela diri mereka. Namun membuat terobosan dalam waktu sesingkat itu pada dasarnya mustahil. Jadi kelima primogenitor ini menaruh harapan mereka pada Heart of Darkness. Lima kota. Wah. Ada banyak sekali tahun ini. Di masa lalu, paling banyak ada dua primogenitor. Tahun ini sebenarnya ada lima primogenitor. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk disaksikan di Duan Ren Horizon kali ini. Ada banyak diskusi di sekitar. Sebagian besar topik berkisar pada lima primogenitor yang telah tiba di ibu kota. Di negara laut perbatasan, para pejuang realem kaisar tertinggi dianggap berada di puncak eksistensi. Karena jumlah prajurit realem kaisar tertinggi terlalu sedikit, jumlah total prajurit realem kaisar tertinggi di seluruh ibu kota tidak akan melebihi lima puluh. Buk-buk-buk. Tiba-tiba, serangkaian langkah kaki datang dari luar King Sin In. Kemudian, sekelompok orang dengan cepat memasuki penginapan. Orang yang memimpin adalah seorang wanita. Dia mengenakan gaun sutra hijau zamrut yang mulia dan memegang cambuk hitam lembut di tangannya. Dia cantik dengan sedikit semangat kepahlawanan. Ada dua pelayan cantik mengikuti di belakang wanita itu dengan hormat. Kedua pelayan itu masing-masing mengenakan gaun merah dan gaun biru. Wajah mereka juga menunjukkan sedikit arogansi halus. Begitu wanita berpakaian hijau memasuki King Sin In, dia menyadari bahwa tempat itu penuh dengan orang. Alis indahnya langsung berkerut. Dia tidak menyangka penginapannya akan penuh hari ini. Melihat sekeliling, wanita berbaju hijau itu langsung melihat lokasi yang agak terpencil. Ada meja yang agak besar di sana. Saat ini, hanya ada tiga orang yang duduk di meja. Masih banyak ruang. Ketiga orang tersebut adalah seorang pria dan dua wanita. Pria itu berpenampilan halus dan tidak terlalu tua. Kedua wanita itu sangat cantik, bahkan lebih cantik dari wanita berbaju hijau. Mereka bertiga sedang duduk dan mendiskusikan sesuatu. Wanita berbaju hijau itu melirik penuh arti pada pelayan berbaju merah di belakangnya. Pelayan berbaju merah mengerti dan mengangguk. Lalu, dia berjalan menuju sudut. Tiga orang yang duduk di sudut adalah Zhuawan, Luo Xing, dan Qinglian. Mereka bertiga sedang mendiskusikan perbatasan Duan Ren yang akan dibuka dalam waktu satu bulan. Mereka tidak memperhatikan gerakan kecil wanita berbaju hijau itu. Sejak mereka meninggalkan Greenfire City, Zhuawan melepas topeng perunggunya. Dia hanya memakai topeng untuk berbaur dengan kelompok keluarga Wu. Sekarang, dia tentu saja tidak membutuhkannya. Pelayan berbaju merah datang ke depan meja tiga orang. Dia mengeluarkan batangan emas dari dadanya dan melemparkannya ke depan meja tiga orang. Dia berkata dengan agak arogan, Nona muda kami menyukai tempat duduk Anda. Saya harap kalian bertiga dapat memberikannya kepadanya. Melihat batangan emas yang tiba-tiba jatuh di atas meja, Zhuawan dan dua orang lainnya menghentikan diskusi mereka. Mata mereka menunjukkan ekspresi aneh. Tempat ini tidak seperti dunia luar di mana batu roh digunakan sebagai mata uang. Sebaliknya, mereka menggunakan emas dan perak biasa untuk menggantikan mata uang bersama. Kamu ingin kami menyerahkan tempat duduk kami? Zhuawan melirik pelayan berpakaian merah di depannya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah menurutmu satu batangan emas saja tidak cukup? Selama Anda menyerahkan tempat duduk Anda, Nona muda kami akan memberi kompensasi kepada Anda dengan tiga batangan emas. Saya pikir Anda seharusnya mendapat untung. Serahkan saja tempat duduk Anda dan Anda telah mendapatkan empat batangan emas. Kata pelayan berbaju merah dengan arogan. Di dalam penginapan, orang-orang di sekitarnya juga memperhatikan gangguan di sisi Zhuawan. Khususnya, ketika mereka melihat gadis pelayan berpakaian merah dengan santainya mengeluarkan sebatang emas, semua orang mengungkapkan sedikit keheranan. Nilai emas batangan tidaklah rendah. Mengambil batangan emas dengan santai hanya untuk membuat seseorang menyerahkan kursinya tidak lagi bisa dikatakan boros. Itu hanya sia-sia. Semua orang tahu bahwa status gadis berpakaian hijau itu tidaklah rendah. Lagi pula, tidak semua orang bisa mengambil emas batangan begitu saja. Ketiga orang ini sungguh beruntung. Hanya dengan menyerahkan kursinya dan mereka bisa mendapatkan empat batangan emas. Pandangan banyak orang terfokus pada Zhuawan dan dua orang lainnya. Jauh di dalam mata mereka, ada rasa iri yang kuat. Mereka tidak sabar menunggu mereka secara sukarela menyerahkan kursi mereka. Ini bukan soal cukup atau tidak. Ini kursi kami. Mengapa kami harus memberikannya kepada Anda? Saya ingin bertanya, menurut Anda siapa Anda? Anda dapat meminta kami untuk menyerahkan tempat duduk kami. Zhuawan menggelengkan kepalanya. Kata-kata yang dia ucapkan segera membuat lingkungan sekitar menjadi tenang. Apa yang tidak disangka semua orang adalah bahwa pemuda di depan mereka akan menolak pelayan dalam kondisi gaun merah begitu saja. Tak jauh dari situ, gadis berbaju hijau itu mengerutkan kening. Dia mengangkat kakinya dan datang ke meja Zhuawan. Dia berkata dengan dingin, Saya anggota keluarga Yue di ibu kota. Saya yakin Anda pernah mendengarnya. Berikan wajah pada keluarga Yue kami dan serahkan tempat dudukmu. Saya tidak akan melanjutkan perilaku kasar Anda sekarang. Itu sebenarnya keluarga Yue. Ini adalah keluarga terkuat di ibu kota. Raja negara perbatasan laut adalah kepala keluarga-keluarga Yue. Aku benar-benar tidak menyangka gadis ini menjadi anggota keluarga Yue. Saat gadis berpakaian hijau itu membuka mulutnya, Orang-orang di sekitarnya tercengang. Posisi keluarga Yue di ibu kota sangat dihormati. Mereka adalah keluarga yang mewarisi posisi raja dan sangat berkuasa. Gadis berpakaian hijau itu tersenyum. Reaksi orang-orang di sekitarnya membuatnya sangat puas dan nyaman. Enyahlah. 684. Anehnya, suasana di dalam penginapan menjadi sunyi senyap. Ekspresi wanita berpakaian hijau itu benar-benar membeku. Matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap pemuda yang dingin dan acuh tak acuh di depan meja. Baru saja, orang yang mengucapkan kata, Enyahlah, justru adalah pemuda penuh kebencian di hadapannya. Apa yang tidak dia duga adalah setelah dia mengungkapkan identitas klan Yue-nya, Pemuda di depannya ini sebenarnya masih bisa mengucapkan kata-kata yang menghina seperti itu. Ekspresi wajah orang-orang di sekitarnya juga cukup aneh. Klan Yue adalah klan kaisar, kekuatan paling menakutkan dan kuat di ibu kota. Setelah wanita berpakaian hijau mengungkapkan identitasnya sebagai anggota klan Yue, Penampilan orang biasa harus penuh hormat dan hormat. Namun, sikap pemuda di depan mereka sungguh mengejutkan semua orang. Apa yang baru saja Anda katakan? Katakan lagi. Wajah wanita berpakaian hijau itu memerah dan suaranya menjadi sedingin musim dingin. Tidak ada seorang pun yang berani bersikap kasar di hadapannya. Aku sudah bilang padamu untuk enyahlah. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Zuawan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Wanita berpakaian hijau itu terlalu lemah. Dia baru berada di panggung Raja Bumi Awal. Dia tidak tertarik membuang-buang napas padanya. Adapun klan Yue di belakangnya, Zuawan tidak peduli sama sekali. Di matanya, bahkan Raja Negara Laut Perbatasan pun tidak akan sekuat itu. Satu-satunya tujuannya adalah memasuki Heart of Darkness melalui perbatasan Duan Ren. Berani sekali kamu. Beraninya kamu bersikap kurang ajar di depan Putri Yue Chen. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Wajah wanita berpakaian hijau itu menjadi semakin jelek. Saat dia hendak bergerak, sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari luar penginapan. Semua orang menoleh dan melihat seorang pemuda tampan berusia dua puluhan. Wajahnya seputih mahkota, dan rambutnya diikat. Dia perlahan masuk dari luar. Mengikuti di belakangnya adalah seorang pria parubaya dengan ekspresi acuh tak acuh. Aura pria itu tidak jelas, seolah ada harimau ganas yang menunggu menerkam. Dia sama sekali tidak sederhana. Sekilas Zuawan dapat mengetahui bahwa pria parubaya ini adalah ahli realem raja tertinggi setengah langkah. Di negara laut perbatasan, status orang ini pasti luar biasa karena bisa mempunyai ahli seperti itu di sisinya. Itu Putri Yue Chen. Kudengar Putri Yue Chen adalah Putri Kesayangan Yue Wu Fang. Statusnya mulia, dan pusat perhatiannya tak tertandingi. Ketiganya akan sial. Mereka benar-benar menyinggung Putri Yue Chen, yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian. Saat kata-kata pemuda itu keluar dari mulutnya, keributan terjadi di antara orang-orang di penginapan. Jelas sekali bahwa mereka telah mengenali identitas wanita berpakaian hijau itu. Pria muda itu perlahan mendekati wanita berpakaian hijau. Tatapannya tertarik pada Qinglian dan Luo Xing, yang berada di samping Zuawan. Terlepas dari penampilan atau sikapnya, kedua wanita ini tidak kalah dengan wanita berbaju hijau. Terlebih lagi, sampai batas tertentu, mereka bahkan melampaui dirinya. Berkah seperti itu sebenarnya dinikmati oleh orang rendahan. Sungguh sia-sia. Dengan santai melirik Zuawan, senyuman mengejek di sudut mulut pemuda itu menjadi semakin intens. Menurutnya, Zuawan di hadapannya ini bukanlah siapa-siapa. Dengan statusnya, membunuh orang seperti itu bukanlah hal yang mudah. Yu Hao, kenapa kamu di sini daripada tinggal di klan Yu? Mungkinkah kamu mengikutiku ke sini? Yue Chen sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit tidak senang. Jelas, Yue Chen sangat tidak senang dengan pemuda bernama Yu Hao ini. Sikapnya tidak hangat atau dingin, dan bahkan agak jijik. Orang ini adalah tuan muda tertua dari klan Yu, Yu Hao. Meskipun klan Yu tidak sekuat klan Yue, mereka sangat kaya dan samar-samar merupakan klan terkuat kedua di ibu kota. Yu Hao ini adalah seorang jenius langka dari klan Yu. Hanya dalam waktu 20 tahun, kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan dari panggung Raja Surgawi. Dia bisa dikatakan sangat kuat. Setelah identitas Yu Hao terungkap, orang-orang di sekitarnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Identitas dan status Yu Hao ini juga luar biasa. Yue Chen, mengapa Anda memperlakukan saya seperti orang luar? Mulai sekarang, kita akan menjadi satu keluarga. Yu Hao berkata dengan tenang sambil tersenyum. Yue Chen mengerutkan kening dan mendengus dingin, sebuah keluarga. Yu Hao, kamu berpikir dengan cukup baik. Pertunangan ini tidak berarti apa-apa bagiku. Anda masih belum memiliki kualifikasi untuk menikah dengan saya. Namun, Yu Hao tidak marah sama sekali. Dia berkata dengan acu-ta'acu, itu adalah perintah orang tua dan kata-kata dari Mak Comblang. Bahkan jika putri keberatan, itu sia-sia karena yang mulia Yue Wu Fang telah menyetujui pernikahan ini. Mendengar ini, wajah Yue Chen menjadi semakin muram. Wajah Yu Hao ini sangat gelap, dan perilakunya sangat tidak terkendali. Yue Chen tidak memiliki kesan baik sedikitpun padanya, tapi ayahnya ingin menikah dengan klan Yu. Hal ini membuat Yue Chen merasa sangat tidak nyaman. Jangan membicarakan hal ini untuk saat ini. Saya akan membantu Anda melampiaskan amarah Anda terlebih dahulu. Sikap bocah ini tadi sangat keji dan tidak bisa dimaafkan. Yu Hao menggelengkan kepalanya. Meskipun toko utama topiknya adalah Zhuawan, pandangannya sama sekali tidak tertuju pada Zhuawan. Sebaliknya, Luo Xing dan King Lian lah yang berada di samping Zhuawan. Dua wanita, mengikuti orang rendahan dan tidak berguna seperti itu hanya akan merugikan kalian berdua. Jika kedua wanita itu tidak keberatan, Anda bisa datang ke klan Yu kami sebagai tamu. Yu Hao pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Yu Hao berkata sambil tersenyum anggun. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda memenuhi syarat untuk membuat kami berdua mengikuti Anda? Mata musim gugur Luo Xing dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini keluar, Yu Hao sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka kedua wanita di depannya masih berani memperlakukannya dengan sikap seperti itu setelah dia mengungkapkan identitasnya sebagai tuan muda klan Yu. Namun, Yu Hao jelas masih ingin mempertahankan ketenangannya di depan kedua wanita itu. Tatapannya dengan cepat tertuju pada Zhuawan saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Saya pikir Anda harus memiliki kesadaran diri, bukan? Serahkan tempat dudukmu sekarang dan segera keluar dari penginapan. Aku tidak akan melakukan apapun yang melawanmu. Kelopak mata Zhuawan sedikit terkulai saat dia mengabaikan kata-kata Yu Hao. Dengan kata lain, dalam hati Zhuawan, Yu Hao ini sama menggelikannya seperti badut. Dia tidak perlu memperhatikan orang seperti itu. Sepertinya kamu menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minuman yang hilang. Kalau begitu jangan salahkan saya karena tidak sopan. Sikap acu tak acu Zhuawan akhirnya membuat Yu Hao marah. Tangan kanan Yu Hao membentuk cakar dan langsung menghantam leher Zhuawan. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini dan itu pasti akan menjadi pukulan yang fatal. Zhuawan masih duduk di sana tanpa bergerak. Ketika serangan Yu Hao tiba, tangan Gio kramping tiba-tiba terulur, dan cahaya dingin melintas. Ah! Raungan menyedihkan bernada tinggi terdengar saat Yu Hao mencengkeram pergelangan tangannya dan berteriak sekuat tenaga. Tatapan semua orang menyatu dan mereka terkejut saat mengetahui bahwa pergelangan tangan Yu Hao telah terpotong seluruhnya pada suatu saat. Pandangan semua orang sedikit bergeser dan mendarat di atas meja lagi. Mereka melihat ekspresi dingin King Lian saat dia memegang pedang panjang dingin di tangan kanannya. Di ujung pedang, masih ada bekas darah yang menetes dari ujung pedang ke tanah. Tidak ada keraguan bahwa pergelangan tangan Yu Hao dipotong oleh wanita di depan mereka. Terkadang, Anda harus membayar harga karena membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Jangan gunakan sikap Anda yang tinggi dan perkasa untuk memandang kami karena terkadang, ada beberapa orang yang tidak mampu Anda sakiti. King Lian perlahan duduk di samping Zhuawan dan menyerungkan pedang panjangnya. Pedang yang sangat cepat. Murid semua orang menyusut. Saat King Lian menyerang barusan, mereka tidak melihatnya dengan jelas sama sekali. Itu terlalu cepat dan mereka tidak bisa menangkapnya sama sekali. Sekarang, selama seseorang bodoh, mereka akan tahu bahwa tiga orang di depan mereka jelas bukan orang biasa. Yu Hao adalah seorang kultifator alam Raja Surgawi, tetapi pergelangan tangannya terpotong dengan satu serangan. Perbedaan keduanya terlalu besar. Mata indah Yue Chen menyipit dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia tidak melihat bagaimana wanita itu menyerang tadi. Dia hanya melihat cahaya dingin melintas dan pergelangan tangan Yu Hao terpotong. Yu Qian, bunuh mereka bertiga untukku. Saya ingin mereka mati tanpa kuburan. Yu Hao mencengkeram pergelangan tangannya, wajahnya berkerut dan suaranya menjadi sangat kejam. Tria parubaya yang berdiri di belakangnya memiliki ekspresi jelek. Dia bisa merasakan bahwa wanita yang memegang pedang itu bukanlah wanita biasa karena dia tidak bisa melihat ke dalam dirinya. Tuan muda, ketiga orang ini tidak sederhana. Sebaiknya kita tidak memprovokasi mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, pria parubaya itu masih belum memiliki keberanian untuk maju. Sikap pria parubaya itu membuat Yu Hao marah. Dia meraung, saya Tuan muda Anda. Apakah Anda akan mendengarkan saya atau tidak? Jika tidak, aku akan kembali dan melaporkan hal ini kepada kakek buyut. Pada saat itu, Anda akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mendengar ini, pria parubaya itu bergidik. Memikirkan kekejaman klan Yu, jantung pria parubaya itu berdebar kencang. Pada akhirnya, dia melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, Kalian bertiga. Tuan muda adalah putra tertua klan Yu. Anda seharusnya tidak menyinggung perasaannya. Karena sudah, konsekuensinya akan sangat serius. Saat dia berbicara, aura realem kaisar tertinggi setengah langkah milik pria parubaya itu melonjak. Seluruh tubuhnya seperti harimau ganas saat dia menyerang King Lian. Membunuh. Zuawan dengan tenang meminum secangkir anggur dan perlahan mengucapkan sepatah katapun. King Lian menganggup dan tidak lagi menahan diri. Dengan lambayan tangannya yang seperti bunga bakung, dia menghunuskan pedangnya. Cahaya dingin yang menyilaukan melintas sekali lagi. Kemudian, pria parubaya itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Waktu seolah berhenti. Yu Kian, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat bunuh ketiganya. Melihat tubuh pria parubaya itu berhenti bergerak, Yu Hao meraung tidak senang. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Yu Kian bergerak sekali lagi. Tubuh Yu Kian bergetar beberapa kali sebelum dia perlahan jatuh ke tanah. Di lehernya, ada garis datar darah. Pakar realem kaisar tertinggi setengah langkah hanya membutuhkan satu serangan. Pada saat ini, apakah itu Yue Chen atau kerumunan di sekitarnya? Mereka semua memandang wanita pengguna pedang dengan cara yang berbeda. Hanya seorang kultifator realem kaisar tertinggi yang dapat membunuh seorang kultifator realem kaisar tertinggi setengah langkah dalam sekejap. Siapakah ketiga orang ini? Wanita yang muncul begitu saja ini sebenarnya adalah seorang kultifator alam kaisar tertinggi. Mata indah Yue Chen sedikit menyipit. Tatapannya melewati King Lian dan tertuju pada pemuda yang duduk di meja seperti batu besar yang menuangkan anggur. Dia tahu bahwa kedua wanita kuat ini mengikuti setiap perintah pemuda misterius itu. Hanya ada satu kemungkinan bagi dua penggarap realem kaisar tertinggi untuk mematuhi perintah orang ini. Kekuatan orang ini benar-benar di atas kekuatan wanita pemegang pedang. Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, Yue Chen sangat gugup hingga jantungnya berdebar kencang. Dia bersuka cita dalam hatinya karena dia tidak bentrok dengan kelompok zuawan sebelumnya. Kalau tidak, nasibnya tidak akan lebih baik daripada nasib Yu Hao dan Yu Qian. Yu Qian sudah mati. Bagaimana mungkin? 685 Zua Wen, apa yang harus kita lakukan padanya? King Lian melirik Yu Hao, yang terbaring di tanah ketakutan, dengan rasa jijik. Dia berbalik untuk menanyakan pendapat Zua Wen. Bunuh dia. Orang seperti ini hanyalah serangga beracun. Mengapa kita tidak menegakkan keadilan atas nama surga? Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, saya tuan muda keluarga Yu, keluarga terkuat kedua di ibu kota. Kamu tidak bisa membunuhku. Mata Yu Hao dipenuhi ketakutan saat dia melolong dengan gila. Yue Chen tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Yu Hao adalah tuan muda keluarga Yu. Dia tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Matanya yang indah bersinar ketika dia berkata dengan suara rendah, maafkan orang lain jika memungkinkan. Keluarga Yu memiliki leluhur yang sangat kuat. Sebaiknya kamu tidak terlalu menyinggung perasaan mereka. Kalau tidak, itu tidak akan baik untukmu. Mendengar kata-kata Yue Chen, Yu Hao sepertinya sudah memahami tantangan terakhir. Dia buru-buru menganggup dan berkata, Yue Chen benar. Kakekku juga ahli Kaisar Realem. Dia sangat kuat. Jika kamu membunuhku, dia tidak akan melepaskanmu. Zua Wen memiringkan kepalanya dan menatap Yue Chen. Dia berkata dengan acuh tak acuh, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tersesat? Kenapa kamu tidak tersesat? Anda. Murid Yue Chen menyusut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Tria di depannya ini terlalu penuh kebencian. Dia sebenarnya tidak menunjukkan belas kasihan. Aku akan memberimu tiga tarikan napas waktu. Jika kamu tidak tersesat, nasibmu akan sama dengan nasib Yu Hao. Suara jernih Zua Wen perlahan terdengar. Dia menjentikan jarinya dan energi emas yang berkedip-kedip keluar dari ujung jarinya dan masuk di antara alis Yu Hao. Yu Hao bahkan tidak mengeluarkan suara saat dia terjatuh ke tanah. Ada lubang berdarah seukuran ibu jari di antara alisnya. Dia sudah mati. Dia sangat mati. Terengah-engah terdengar di mana-mana. Tuan muda klan Yu, Shao Hao, terbunuh begitu saja. Tatapan semua orang tertuju pada Zua Wen. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Kekuatan orang ini sungguh tak terduga. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada keluarga Yu. Dia membunuh Yu Hao tanpa ragu sedikitpun. 1. Kepala Zua Wen masih menunduk saat dia menatap cangkir teh di tangannya. Suara jernihnya perlahan terdengar, menyebabkan wajah cantik Yue Chen berubah menjadi jelek. Orang ini sebenarnya berani membunuh Yu Hao. 2. Ketika suara kedua terdengar, wajah cantik Yue Chen menjadi pucat pasi. Mata indahnya berkedip-kedip tanpa henti saat dia dengan dingin mendengus dan berkata, klan Yu tidak mudah untuk dihadapi. Sebaiknya kau jaga dirimu sendiri. Ayo pergi. Pada akhirnya, Yue Chen tidak berani tinggal di penginapan. Zua Wen bahkan berani membunuh Yu Hao, yang cukup membuktikan bahwa orang ini berani. Tidak aneh jika dia membunuhnya, jadi dia tidak berani bercanda dengan hidupnya. Siapa orang ini? Dia sangat kuat. Dia bahkan membunuh Yu Hao dan memaksa Yue Chen pergi. Mengerikan sekali. Setelah Yue Chen pergi, para penggarap di sekitar penginapan mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Tatapan mereka tertuju pada trio Zua Wen. Namun, tidak ada yang berani menatap mereka bertiga secara terbuka. Lagi pula, dengan teladan Yu Hao, mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Zua Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika dia merasakan tatapan penasaran dari sekitarnya. Mereka awalnya ingin mendiskusikan pengaturannya secara diam-diam setelah memasuki Heart of Darkness, tapi sekarang Yu Hao dan Yue Chen telah mengganggu mereka. Mereka tidak lagi berminat. Saat malam tiba, seluruh ibu kota diselimuti kegelapan seperti naga hitam. Gelap sekali sehingga orang bahkan tidak bisa melihat tangannya sendiri. Cahaya lilin yang redup menyinari setiap rumah, tampak begitu terang dan mempesona di langit malam. Di kedalaman klan Yue, di aula yang seterang siang hari, seorang pria parubaya bermartabat dengan jubah bersulam mengangkat kepalanya untuk melihat bulan cerah di langit. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Yu Hao sudah mati. Di belakang pria parubaya itu, Yue Chen dengan gaun hijau mengangguk. Suara jernihnya perlahan terdengar saat dia menceritakan semua yang terjadi di Pure Heart Inn. Pembudidaya alam kaisar tertinggi, dan dia seumuran denganmu. Maka wanita pengguna pedang itu pastilah seorang jenius yang luar biasa. Kapan kultifator kaisar realem muda terhebat muncul di negara perbatasan tepi laut kita? Pria parubaya itu adalah penguasa negara, Yue Wu Fang. Kultifasinya tidak terduga, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Dia adalah penguasa negara perbatasan tepi laut yang tak terbantahkan, yang memiliki kemampuan untuk menguasai dunia. Aku tidak tahu. Ketiga orang itu sepertinya tiba-tiba muncul di ibu kota. Asal-usul mereka misterius. Yue Chen menangkupkan tangannya dengan hormat. Yu Hao sangat dicintai oleh orang tua Yu Jin itu. Jika Yu Jin mengetahui bahwa Yu Hao telah terbunuh, tidak dapat dihindari bahwa dia akan mengambil tindakan besar. Kata Yue Wu Fang acuh-ta'acuh dengan tangan di belakang punggung. Lalu apa maksudmu, ayah? Mata indah Yue Chen berkedip. Sangat mudah untuk menambahkan bunga pada sulaman, tetapi sulit untuk memberikan bantuan tepat waktu. Jika ketiga orang itu semuanya adalah kultifator kaisar realem, maka mereka akan sangat membantu klan Yue kita. Anda harusnya tahu, bukan? Yue Wu Fang tersenyum tipis. Ayah, maksudmu, kamu berencana melawan klan Yu demi ketiga orang itu? Yue Chen sedikit mengernyit. Meskipun klan Yu lebih lemah dibandingkan klan Yue mereka, namun hal itu tidak seberapa. Jika kedua klan bertarung, klan Yue bisa menang, tapi itu akan menjadi kemenangan yang dahsyat. Tapi sekarang, Yue Wu Fang sebenarnya berencana melawan klan Yu demi tiga orang asing. Ini adalah sesuatu yang Yue Chen tidak dapat mengerti. Yue Chen, kamu masih terlalu muda. Coba pikirkan, berapa banyak kultifator kaisar realem terhebat yang dimiliki klan Yue kita? Berapa banyak kultifator kaisar realem terhebat yang ada di seluruh ibu kota? Jika kami dapat merekrut ketiga kultifator kaisar realem tersebut, maka manfaatnya bagi klan Yue kami berada di luar imajinasi Anda. Mata Yue Wu Fang bersinar terang. Jejak kegembiraan muncul di mata indah Yue Chen saat dia mendengar ini. Dia sudah bisa memahami kata-kata Yue Wu Fang. Penggarap realem kaisar tertinggi sangat penting bagi kekuatan besar, tetapi para ahli seperti itu sangat sombong dan tidak suka ditahan. Oleh karena itu, terkadang sangat sulit merekrut ahli seperti itu. Selain itu, harga yang harus dibayar juga sangat tinggi. Sekarang kelompok Zhuawan melawan klan Yue, ini adalah kesempatan bagus untuk merekrut mereka. Chen Er mengerti, Yue Chen menunduk dan berkata dengan hormat. Bajingan Yujin itu seharusnya tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Dia seharusnya mulai bergerak malam ini. Ayo pergi ke Pure Heart Inn. Yue Wu Fang tersenyum tipis. Dia mengangkat Yue Chen dengan tangan kanannya dan menghilang dari pavilion. Ledakan, ledakan. Suara tapakuda yang menggetarkan bumi bergema di seluruh ibu kota, menyebabkan banyak orang di ibu kota tanpa sadar membuka jendela mereka. Mereka melihat sekelompok kavaleri yang mengenakan baju besi hitam pekat bergegas melewati jalanan seperti hantu. Di depan kavaleri adalah seorang lelaki tua aneh dengan rambut putih, wajah hitam seperti arang, dan mata merah tua. Dia saat ini memimpin kelompok menuju Pure Heart Inn dengan ekspresi sedih di wajahnya. Jika ada orang yang hadir, mereka pasti bisa mengenali lelaki tua ini. Bukankah dia nenek moyang klan Yue, Yujin? Nama Yujin terkenal di seluruh ibu kota. Dia kejam dan tanpa ampun, dan metodenya kejam. Di masa lalu, ada seorang murid dari kekuatan yang cukup besar di ibu kota yang kehilangan muka karena cemburu pada Yu Hao. Yujin sebenarnya memimpin pasukan klan Yue untuk menyiksa dan membunuh murid itu. Terlebih lagi, organisasi di balik murid itu telah dihancurkan oleh Yu Jin. Metodenya sangat kejam. Karena sifat Yu Jin yang sangat protektif maka pada dasarnya tidak banyak orang di ibu kota yang berani menyinggung klan Yue. Terlebih lagi, Yu Hao adalah tuan muda pertama dari klan Yue, jadi semakin mustahil bagi siapapun untuk menyinggung perasaannya. Hal ini juga yang menyebabkan sifat Yu Hao yang arogan dan lalim. Selain orang-orang dari klan Yue, dia pada dasarnya tidak memandang siapapun di matanya. Hari ini, Yujin sekali lagi memimpin pasukan klan Yu dengan cara yang agresif, menarik perhatian beberapa praktisi di ibu kota. Ketika semua orang melihat kavaleri panjang seperti ular lewat di malam hari, hati mereka mulai bergetar. Ini karena mereka mengenali pasukan aneh ini. Bukankah itu tentara klan Yue? Berita kematian Yu Hao telah menyebar dengan cepat di ibu kota. Oleh karena itu, ketika tentara klan Yue bergerak, banyak pembudidaya mengerumuni terang kuil Hardin. Mereka semua tahu bahwa Yujin pasti mencari Zhuowen dan dua lainnya untuk menyelesaikan masalah. Kavaleri mirip naga berhenti di depan pureh Hardin. Gelombang tetangga yang menggelegar terus bergema di ruang ini, membangunkan semua orang di pureh Hardin. Mata merah Yujin menatap pureh Hardin di depannya. Wajahnya dipenuhi dengan niat dingin saat dia meraung, hari ini, tidak ada seorang pun di penginapan hati murni yang berpikir untuk pergi. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Membunuh. Membunuh. Petik dua petik dua. Teriakan perang tentara klan Yue melambung ke langit. Mengendarai kuda besar mereka, mereka masuk ke pureh Hardin seperti hantu. Selama masih ada orang yang hidup, mereka mengayunkan senjata tanpa ampun dan memanen semuanya. Darah segar praktis mewarnai malam di sekitarnya menjadi merah. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tanah untuk membentuk aliran kecil yang aneh. Ketika praktisi di sekitar yang berkerumun untuk menonton melihat bahwa tentara klan Yue telah membantai pureh Hardin tanpa pandang bulu, semua wajah mereka dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan. Yu Jin terlalu kejam. Yu Hao jelas-jelas hanya mati di tangan Zua Wen dan dua orang lainnya, tetapi dia sebenarnya menyalahkan semua orang di penginapan hati murni, tidak membiarkan satu pun hidup. Namun, mereka tidak berani menyuarakan kemarahannya. Yu Jin sangat kuat dan klan Yue sangat kuat. Ini bukanlah hal-hal yang dapat mereka goyangkan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa diam-diam menyaksikan orang-orang di pureh Hardin dibantai dan dicabik-cabik oleh tentara klan Yue. Raungan dan jeritan memenuhi langit. Seluruh pureh Hardin tampaknya telah berubah menjadi neraka Asura. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran di mana-mana, mewarnai lantai yang bersih menjadi merah. Bau darah yang menyengat menyerang lubang hidung mereka seperti banjir, menyebabkan mereka merasa mual. Kalian penginapan hati murni semuanya adalah kaki tangan dalam membunuh cucuku, jadi kalian semua pantas mati. Adapun dalangnya, lelaki tua ini akan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Yu Jin tanpa ekspresi saat dia menyaksikan pemandangan darah yang berceceran di mana-mana. Senyuman mesum justru muncul di wajahnya. Kamu benar-benar sampah. Akulah yang membunuh sampah Yu Hao itu. Itu tidak ada hubungannya dengan orang-orang lain di penginapan hati murni. Suara jernih dan merdu perlahan terdengar dari dalam penginapan. Setelah itu, pasukan keluarga Yu yang bergegas ke penginapan untuk membunuh tampaknya terhenti seolah-olah waktu telah berhenti. Cahaya biru dingin melintas saat tiga sosok perlahan keluar dari dalam penginapan. Menginjak darah yang menutupi tanah, mereka melewati pasukan Yu Klan di sekitarnya dan akhirnya tiba di luar purai Hardin. Celepuk. Celepuk. Suara benda berat jatuh ke tanah terdengar. Pasukan Klan Yu yang telah membantai dengan tidak hati-hati di penginapan sebenarnya semuanya jatuh ke dalam genangan darah saat ini. Masing-masing dari mereka meninggal dengan mata terbuka lebar. Hmm. 686. Sepertinya kamu memang punya kekuatan. Tapi jangan bilang kamu berpikir hanya karena kamu punya sedikit kekuatan, kamu bisa menjadi tidak terkendali dan sombong di ibu kota. Ejek Yujin. Tidak terkendali dan sombong. Zwa Wan memandang Yujin seperti sedang melihat orang idiot. Dia berkata dengan acu-ta'acu, seharusnya aku yang mengatakan itu. Yang tidak terkendali dan sombong seharusnya adalah keluarga Yu mu, bukan? Membunuh orang tak bersalah dipure hard-in tanpa pandang bulu. Anda juga sampah umat manusia. Kata-kata yang keluar dari mulutmu itu seperti kentut. Mereka tidak punya kredibilitas sama sekali. Saat kata-kata ini diucapkan, penonton di sekitarnya menatap Yujin dengan tatapan aneh. Zwa Wan benar. Bukankah pasukan klan Yu mereka adalah orang-orang yang benar-benar tidak terkendali dan sombong? Yujin menyipitkan matanya. Dia berkata dengan dingin, arogansi membutuhkan modal. Keluarga Yu kita adalah keluarga kedua di ibu kota. Kekuatan kita dekat dengan keluarga Yue. Bukankah membunuh beberapa semut adalah hal yang normal? Semut yang lemah pantas dibunuh karena kekuatannya sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa melindungi nyawanya sendiri. Sampah seperti itu pantas mati. Saat Yujin mengatakan ini, banyak rajurit di sekitarnya yang memelototinya, dengan marah. Kata-kata Yujin terlalu sombong. Apakah yang lemah tidak mempunyai hak untuk hidup? Yujin berkata kalau mereka yang lebih lemah darinya pantas dibunuh olehnya. Pemikiran aneh seperti ini membuat marah banyak orang. Sayangnya kekuatan Yujin terlalu besar. Tidak ada yang berani membantahnya. Mereka tahu bahwa begitu mereka membuka mulut, dengan karakter Yujin, mereka harus membayar harganya dengan darah. Omong kosong, Yujin, ibu kotanya diperintah oleh keluarga Yue kami. Keluarga Yumu sepertinya terlalu banyak ikut campur. Tiba-tiba, suara nyaring dan jelas terdengar dari kejauhan. Suara padat kuku besi berguling seperti guntur. Di ujung jalan, sekelompok kavaleri lain dengan aura yang mengesankan menyapu. Di depan kelompok itu adalah Yue Wu Fang yang bermartabat. Dia menunggangi kuda putih dengan semangat tinggi. Di sampingnya ada Yue Chen yang cantik. Orang-orang keluarga Yue, itu adalah pengawal kekaisaran keluarga Yue. Aku benar-benar tidak menyangka Yue Wu Fang akan membawa pengawal kekaisaran. Apakah itu untuk membantu ketiga orang itu? Siapakah ketiga orang itu? Yue Wu Fang adalah penguasa ibu kota, namun dia secara pribadi memimpin pengawal istana untuk menyelamatkan mereka. Ini sungguh tak terbayangkan. Orang-orang di sekitarnya segera mengenali identitas kavaleri yang sedang bergegas. Itu adalah pasukan rahasia klan Yue, tentara kekaisaran. Kekuatan mereka bahkan lebih kuat dari pasukan klan Yue. Buk-buk-buk. Tentara kekaisaran dengan cepat tiba di luar King Xin In, dan entah disengaja atau tidak, mereka kebetulan memblokir jalur tentara keluarga Yue. Yue Wu Fang, apa maksudmu? Ketiga orang ini seharusnya bukan dari klan Yuemu, kan? Mengapa mereka datang ke sini untuk ikut campur? Melihat Yue Wu Fang dan tentara terlarang di depannya, wajah Yue Jin sangat muram. Matanya dipenuhi ketakutan. Tentara kekaisaran klan Yue bahkan lebih menakutkan daripada tentara klan Yue. Selanjutnya, Yue Wu Fang memiliki level yang lebih kuat darinya. Jika Yue Wu Fang benar-benar ikut campur, maka mustahil baginya untuk membunuh kelompok tiga orang Zua Wen. Namun Yue Wu Fang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Yue Jin, aku adalah Raja Negeri Pesisir. Aku mempunyai kekuatan untuk menstabilkan tatanan negara. Saat ini, Anda membuat masalah di King Xin In dengan meriah. Apakah Anda mempunyai masalah dengan saya menjaga ketertiban? Mata Yue Jin menyipit, dan wajahnya menjadi semakin muram. Dia tahu bahwa Yue Wu Fang bertekad untuk ikut campur dalam masalah ini, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Yue Wu Fang, Anda dapat menyimpan ketiganya untuk saat ini, tetapi Anda tidak dapat menyimpannya selamanya. Selama klan Yuku tidak hancur, aku, Yue Jin, pasti akan membunuh ketiganya. Yue Jin dengan dingin memelototi kelompok tiga orang Zua Wen, dan berencana meninggalkan King Xin In. Dia tahu bahwa dengan Yue Wu Fang di sana, mustahil baginya untuk membunuh kelompok tiga orang Zua Wen, jadi dia tidak berencana untuk tinggal di King Xin In lebih lama lagi. Kamu datang ke King Xin In dengan cara yang mengancam, dan setelah membunuh orang, kamu ingin pergi begitu saja. Apakah kamu tidak terlalu meremehkanku? Tiba-tiba, suara dingin terdengar di ruang kosong di luar King Xin In. Seketika, itu menarik perhatian banyak orang. Ketika mereka melihat siapa orang itu, mereka semua tercengang. Orang yang berbicara tidak lain adalah target Yue Jin datang ke King Xin In, Zua Wen. Apakah orang ini sudah gila? Yue Jin akhirnya akan pergi, dan orang ini masih berpikir dia tidak punya cukup masalah. Selain Yue Wu Fang, Yue Chen sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan suara yang sedikit marah. Yue Wu Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya juga. Apa yang terjadi dengan Zua Wen? Dia akhirnya mengirim Yu Jin pergi dengan susah payah, tapi orang ini sebenarnya ingin memprovokasi Yu Jin lagi. Tindakannya jelas meremehkannya. Hem. Mata Yu Jin sedikit menyipit. Dia menoleh dan dengan dingin menatap pemuda kurus di tengah ruang kosong. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar ingin mati? Kerutan di dahi Yue Wu Fang semakin dalam. Tatapannya tertuju pada Zua Wen saat dia berkata dengan sedikit tidak senang, adik. Beri aku sedikit wajah dan biarkan masalah ini berlalu. Bagaimanapun, klan Yu tidak bisa dianggap enteng. Jika Anda menyinggung mereka, itu tidak ada gunanya bagi Anda. Memberimu wajah. Apakah Anda pikir saya tidak bisa memahami trik kecil Anda? Anda mungkin ingin menggunakan kesempatan ini untuk merekrut kami bertiga, bukan? Sayangnya, meski kamu tidak datang hari ini, pasukan klan Yu masih akan hancur. Jadi datang atau tidaknya kamu tidak berpengaruh sedikitpun terhadap perkembangan masalah ini. Terlebih lagi, seberapa besar wajah yang bisa dimiliki oleh seorang kultifator kaisar realem tahap awal seperti Anda? Saat dia perlahan berjalan menuju Yu Jin, suara acuh-ta'acuh Zua Wen terdengar. Sesampainya di samping Yue Wu Fang, Zua Wen melirik Yue Wu Fang dengan acuh-ta'acuh sebelum langsung melewatinya dan berjalan menuju Yu Jin. Apakah itu Yue Wu Fang atau Yu Jin? Zua Wen tidak menaruh perhatian pada mereka. Ini karena Yue Wu Fang hanyalah seorang kultifator kaisar realem tahap awal, sedangkan Yu Jin adalah seorang kultifator kaisar realem tahap puncak. Keduanya sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Apa yang Zua Wen khawatirkan saat ini adalah para penggarap menakutkan yang tersembunyi di balik bayang-bayang yang telah tertarik oleh tentara klan Yu. Zua Wen tahu bahwa banyak peserta lain yang bersembunyi di ibu kota telah tiba di sekitar penginapan hati murni karena tentara klan Yu. Awalnya, Zua Wen tidak ingin mengungkapkan identitasnya secepat ini. Ini karena dia tahu bahwa satu-satunya orang jenius yang tersisa dari kabupaten mungkin di Haibian adalah dia, Luo Xing, dan Qinglian. Ini karena jejak di telapak tangannya pasti akan bereaksi jika seseorang dari daerah yang sama berada di dekatnya. Namun, tidak ada reaksi saat ini, jadi tidak ada orang jenius dari kabupaten mungkin di Haibian. Mereka mungkin ditugaskan secara acak kedua kabupaten lainnya. Inilah alasan mengapa Zua Wen sangat berhati-hati dan berhati-hati setelah memasuki ibu kota. Dia tidak berani membuat keributan, karena dia takut para jenius dari daerah lain akan bersatu untuk menghadapi mereka bertiga. Namun, sekarang semuanya sudah terlambat. Karena tentara klan Yu Yu Jin, keberadaan Zua Wen telah terungkap sepenuhnya kepada para jenius lain di ibu kota. Dengan indra tajam Zua Wen, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hampir 100 peserta telah berkumpul dalam jarak 10 km dari Pure Hartin. Apalagi jumlah ini terus meningkat. Meskipun Zua Wen tampak sangat tenang di permukaan, hatinya sudah dipenuhi amarah yang mengerikan. Tindakan Yu Jin telah mengungkap posisinya sepenuhnya, menyebabkan dia terjerumus ke dalam situasi di mana dia diserang dari kedua sisi. Karena itu, Yu Jin pantas mati. Ekspresi Yue Wu Fang menjadi lebih suram. Kata-kata Zua Wen sangat tidak sopan dan sama sekali tidak mempedulikan wajahnya. Hal ini menyebabkan sedikit kemarahan muncul di hati Yue Wu Fang. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Ayah saya secara pribadi keluar untuk membantu Anda. Mengapa kamu tidak mempunyai rasa terima kasih sedikitpun? Sebaliknya, Anda malah mengejek dan mengejeknya. Yue Chen tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi dan berteriak. Bantu aku. Apa yang bisa dilakukan sampah ini padaku? Ayahmu tidak lebih dari sampah di mataku. Dia sebenarnya berani menunjukkan sedikit keahliannya di depan seorang ahli. Dia pikir dia sangat membantuku. Sungguh menggelikan. Zua Wen menunjuk ke arah Yu Jin di atas kuda, wajahnya dipenuhi ejekan. Sikap ini segera menyebabkan mata Yu Jin menyipit saat niat membunuhnya mendidih. Anda. Yue Chen masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ditarik kembali oleh Yue Wu Fang. Pada saat ini, ekspresi Yue Wu Fang sangat tenang saat dia dengan acuh-ta'acuh menatap Zua Wen. Sepertinya adik laki-laki punya kartu di lengan bajunya. Kami malah membantumu. Saat dia berbicara, Yue Wu Fang melambaikan lengan bajunya. Tentara terlarang di depannya dengan rapi membuka jalan, memungkinkan Zua Wen lewat tanpa hambatan menuju pasukan keluarga Yu Yu Jin. Yue Wu Fang ingin melihat kualifikasi apa yang dimiliki pemuda ini sehingga bisa begitu sombong, bahkan untuk tidak memandang dirinya, penguasa negara perbatasan laut, di matanya. Karena orang bodoh sepertimu, kami bertiga terbongkar. Oleh karena itu, kamu harus mati hari ini. Begitu jalan terbuka, Zua Wen melambaikan tangan kanannya. Tombak tulang yang bersinar dengan cahaya dingin muncul di telapak tangannya. Jejak niat membunuh keluar dari tubuh Zua Wen. Kata-kata Zua Wen membingungkan Yu Jin, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia sudah lama ingin membunuh Zua Wen ini. Jika bukan karena hubungannya dengan Yue Wu Fang, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Sekarang pemuda ini dengan bodohnya telah menyinggung Yue Wu Fang, ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk membunuhnya. Kelilingi bajingan kecil ini, perlahan-lahan aku akan menyiksanya sampai mati. Yue Jin mengungkapkan senyuman kejam sambil tertawa dingin. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pasukan keluarga Yu yang tersisa menunggangi kuda mereka dan mengepung Zua Wen. Mata mereka, yang tidak tertutup topeng, dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kau baru saja mengirim dirimu sendiri ke kematian. Zua Wen mengambil langkah maju dan mengaktifkan sayap ular petir. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kilat halus dan langsung menghilang. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya bersinar dengan cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh. Petir menyambar, memperlihatkan sosok Zua Wen. Pada saat ini, Zua Wen dengan santai keluar dari pengepungan tentara keluarga Yu dan berjalan menuju Yue Jin. Pochi. Uluhan pilar darah melesat ke langit. Tentara keluarga Yu yang mengepung mereka semua mengangkat kepala ke langit saat ini. Luka berdarah yang mengerikan muncul di leher mereka, dan darah mengalir keluar seperti air mancur. Celepuk. Celepuk. Tanpa suara, puluhan tentara klan Yu terbunuh dalam sekejap, berubah menjadi mayat dingin tanpa tanda-tanda kehidupan. Anjing tua. Sekarang giliranmu. 687. 70 anggota tentara klan Yu tewas dalam satu serangan. Tombak Zua Wen terlalu cepat, begitu cepat sehingga tidak ada orang di sekitarnya yang bisa melihatnya dengan jelas. Tombak yang sangat cepat. Yue Wu Fang sedikit mengernyit saat sedikit keterkejutan muncul di matanya. Tombak Zua Wen terlalu cepat, bahkan dia tidak bisa melihatnya. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Pada saat ini, Yu Jin, yang sedang duduk di atas kuda besar, juga sama terkejutnya. Dia juga tidak dapat menangkap cahaya tombak yang dilepaskan Zua Wen sebelumnya. Kecepatan cahaya tombaknya terlalu cepat, begitu cepat hingga menyilaukan mata. Berdebar. Zua Wen berdiri 10 meter dari Yu Jin. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan tombak tulang yang bersinar dengan cahaya dingin ke arah Yu Jin. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, saya akan memberi Anda dua pilihan. Lumpuhkan budidayamu dan aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Tolak dan kamu akan mati. Ingat, Anda hanya punya satu kesempatan untuk memilih. Semua pembudidaya di sekitarnya menjadi gempar ketika mereka mendengar kata-kata Zua Wen. Zua Wen terlalu sombong. Dia sebenarnya berani mengatakan bahwa dia akan memberikan pilihan kepada leluhur klan Yu, Yu Jin. Nada suaranya sangat arogan. Mata Yu Jin sedikit menyipit. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa pemuda di hadapannya itu tidak sederhana sama sekali. Dia tahu bahwa Zua Wen tidak sederhana dari cahaya tombak yang secepat kilat. Namun, Yu Jin adalah leluhur klan Yu dan seorang veteran ahli realem kaisar tertinggi di ibu kota. Bagaimana dia bisa melumpuhkan kultivasinya sendiri hanya karena satu kalimat dari Zua Wen. Kamu cukup kuat di usia yang begitu muda. Sayangnya, nada bicaramu terlalu sombong. Hari ini, saya akan memberi tahu Anda apa itu pakar sejati. Yu Jin mendengus dingin. Dia menginjakan kakinya ke perut kuda, dan kekuatan yang kuat benar-benar meledakkan kuda itu menjadi kabut berdarah. Yu Jin melayang ke udara seperti burung. Aura menakutkan keluar dari dirinya, menyebabkan rambut dan janggutnya menari tertiup angin. Yu Jin telah bergerak. Saya khawatir pemuda ini sedang berada dalam masa yang buruk. Yu Jin naik ke udara. Banyak kultifator di sekitarnya memandang dengan penuh harap. Mereka belum mencapai alam kaisar tertinggi. Meskipun cahaya tombak Zua Wen sangat cepat, mereka tidak menganggapnya menakjubkan. Mereka kurang tanggap dan masih percaya bahwa Yu Jin lebih kuat dari Zua Wen. Delapan pukulan. Jauh di langit, Yu Jin tiba-tiba meraung. Dia mengepalkan tangannya dan melemparkannya ke bawah. Tekanan yang mengerikan membentuk angin kencang yang sangat mengerikan di bawah. Delapan cetakan kepalan tangan kuning besar, masing-masing panjangnya puluhan kaki, turun dari kehampaan dan menimpa Zua Wen. Aliran udara yang tak terhitung jumlahnya mengalir terbalik, membentuk air terjun terbalik berbentuk cincin. Kelihatannya sangat spektakuler dan menakutkan. Langkah terkuat Yu Jin, Ei Trashviz! Aku benar-benar tidak menyangka Yu Jin akan menggunakan jurus terkuatnya sejak awal. Apakah pemuda ini benar-benar kuat? Para pembudidaya di sekitarnya sedikit mengernyit ketika mereka melihat delapan cetakan kepalan tangan yang menakutkan di langit. Mereka merasa langkah terkuat Yu Jin sedikit tidak diperlukan. Namun, Yue Wu Fang tidak berpikir demikian. Pada saat ini, dia menatap tajam ke arah Zua Wen. Dia semakin bisa merasakan betapa aneh dan kuatnya pemuda ini. Dia jelas tidak sederhana. Lutut Zua Wen sedikit tertekuk saat dia menghadapi delapan cetakan kepalan tangan yang turun dari langit. Wajah tampannya dipenuhi ketenangan tanpa batas. Bahkan jejak kepalan tangan yang runtuh di langit tidak mampu membuatnya mengubah ekspresinya sama sekali. Ketika delapan cetakan kepalan tangan hanya berjarak 10 meter dari Zua Wen, Zua Wen bergerak. Dengan jabat tangan kanannya, tombak tulang itu ditembakkan dengan cara yang sederhana dan tanpa hiasan. Itu benar-benar terbagi menjadi seberkas cahaya dingin sepanjang 8 inci. Garis-garis cahaya itu sangat tidak mencolok. Dentang. Suara benturan logam tiba-tiba terdengar. Saat delapan garis cahaya dingin bertabrakan dengan delapan cetakan kepalan tangan, cetakan kepalan tangan yang turun seperti pisau panas menembus mentega terhenti total. Pecah. Zua Wen menghentakkan kakinya, dan suaranya yang acuh-ta'acuh terdengar perlahan. Setelah itu, semua orang di sekitar menyadari dengan takjub bahwa delapan jejak kepalan tangan yang menakutkan dan sangat besar itu seperti kaca yang paling rapuh, dan mereka pecah sedikit demi sedikit dan berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya. Jurus terkuat Eugene, Eight Rushfish, sebenarnya telah menjadi sangat lemah sebelum Zua Wen. Zua Wen bahkan tidak menggunakan gerakan apapun. Dia hanya mengirimkan delapan pancaran cahaya dingin, dan Eight Rushfish milik Eugene telah hancur begitu saja. Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan tahu betapa besar jarak antara Eugene dan pemuda ini. Jauh di langit, ekspresi Eugene sangat jelek. Hatinya seperti badai yang mengamuk, tidak bisa tenang. Bahkan sekarang, dia tidak dapat membayangkan bahwa Eight Rushfish miliknya akan hancur begitu saja, dan sepenuhnya pada saat itu. Astaga! Suara tajam hembusan udara tiba-tiba mengalir dari bawah. Pemuda misterius di bawah tanpa sadar telah tiba di depannya dengan tombak tulang di tangannya. Anjing tua, tindakanmu membuktikan bahwa kamu memilih opsi kedua, jadi kamu bisa mati sekarang. Suara acuh-ta'acuh Zwa Wen terdengar. Tombak tulang di tangannya berputar, berubah menjadi kabur saat ditembakkan ke arah jantung Eugene. Ah! Tidak mudah membunuhku. Eugene kaget sekaligus marah. Kekuatan pemuda di hadapannya telah jauh melebihi ekspektasinya. Dengan teriakan nyaring, dia mengeluarkan cermin kuno yang sedikit rusak dari dadanya. Cermin kuno itu memiliki penampilan yang sangat aneh. Sebenarnya ada ukiran burung di tepi cermin. Zwa Wen dengan cermat menemukan bahwa burung di tepi cermin sangat mirip dengan burung Phoenix. Ledakan Eugene menekankan ibu jari tangan kanannya pada cermin kuno. Segera, api emas tak berujung keluar dari cermin yang rusak. Api emas yang menakutkan menyelimuti Eugene, membentuk lapisan api yang sangat tebal. Cermin abadi matahari merah. Eugene bahkan pernah menggunakan sesuatu seperti ini. Melihat cermin kuno di tangan Eugene, pupil mata Yue Wu Fang menyusut. Meskipun dia lebih kuat dari Eugene, dia tetap tidak berani menyinggung Eugene terlalu banyak. Alasan utamanya adalah karena cermin abadi matahari merah di tangan Eugene. Cermin ini adalah sesuatu yang secara tidak sengaja diperoleh Nenek Moyang Clan Yu dari Heart of Darkness. Meski rusak parah, saat Yuan Power digunakan untuk mengaktifkan cermin kuno, ia masih mengeluarkan api emas yang mengerikan. Api emas akan menyelimuti tubuh penggunanya, berubah menjadi baju besi api yang aneh. Nyala api emas lebih keras dari semua baja. Meskipun Yue Wu Fang lebih kuat dari Eugene, dia tidak bisa melakukan apapun pada Eugene. Pertahanan armor itu terlalu kuat. Karena cermin abadi matahari merah itulah Eugene tidak takut sama sekali pada Yue Wu Fang. Oleh karena itu, meskipun fondasi klan Yu sedikit lebih rendah dari klan Yue, mereka bahkan lebih arogan daripada klan Yue di ibu kota. Alasan utamanya adalah karena Eugene memiliki cermin abadi matahari merah. Suara mendesing. Tombak tulang itu tiba dalam sekejap, menghantam armor api Eugene. Kekuatan yang mengerikan meledak. Seketika, nyala api emas yang tak terhitung jumlahnya meledak. Karena mundur, Eugene mundur selangkah demi selangkah, hanya berhenti setelah puluhan langkah. Namun, dia tidak terluka sama sekali. Hem, api emas yang aneh. Melihat Eugene yang tidak terluka, mata Azuawan menyipit. Dia menatap cermin abadi matahari merah di tangan Eugene dengan heran. Baru saja, dia melihat dengan jelas bahwa ketika tombak tulangnya mengenai pelindung api, kekuatan mengerikan itu menembus banyak api emas. Namun, lebih banyak lagi api emas yang keluar dari cermin abadi matahari merah, mengisi kembali api emas yang hilang dan mempertahankan pelindung api. Yang membuat Azuawan semakin terkejut adalah baju besi api itu sangat aneh. Ini sebenarnya bisa mengimbangi semua kemunduran. Dengan kekuatan Azuawan saat ini, bahkan jika tombak tulang menyentuh Eugene secara tidak langsung, serangan balik dari kekuatan mengerikan itu sudah cukup untuk menyebabkan tubuh Eugene runtuh. Namun, Eugene berdiri puluhan meter jauhnya. Melihat kulitnya yang kemerahan, dia tidak terpengaruh sama sekali. Haha, dengan cermin abadi matahari merah di tangan, apa gunanya menjadi kuat? Anda tidak dapat menyakiti saya sama sekali. Eugene menghembuskan nafasnya pelan sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Cermin abadi matahari merah, itu adalah harta karun yang ajaib. Namun, meski dengan benda ini, kau anjing tua, Eugene, akan tetap mati. Azuawan tidak berekspresi. Dia mengambil satu langkah dan langsung sampai di depan Eugene. Dengan jabat tangan kanannya, tulang tombak itu ditembakkan lagi. Kekuatan konsep yang menakutkan dan misterius meledak dalam kehampaan. Azuawan tidak menahan diri lagi. Dia langsung menggunakan niat tombak terbaiknya. Meskipun cermin abadi matahari merah itu ajaib, Eugene terlalu lemah. Dia tidak bisa mengeluarkan sebagian besar kekuatannya. Selama Azuawan melepaskan kekuatan yang melebihi batas cermin abadi matahari merah, pelindung api di tubuh Eugene akan runtuh. He he, cermin abadi matahari merah tidak mudah dipecahkan. Jadi bagaimana jika kamu lebih kuat dariku? Saya pikir anda harus menyerah secepat mungkin. Semuanya sia-sia. Eugene menggelengkan kepalanya. Senyuman mengejek di wajahnya menjadi lebih intens. Dia sangat percaya diri dalam mempertahankan Scarlett Soon Ever Standing Mirror. Azuawan kuat, tapi cermin abadi matahari merah miliknya bahkan lebih menakutkan. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Azuawan mendengus dingin. Tombak tulang yang siap menyerang menyerang lagi. Dalam sekejap, rambut hitam Azuawan berkibar. Dengan dia sebagai pusatnya, lapisan bayangan tombak biru yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tombak tulang. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya itu seperti berudu di sungai. Mereka berenang secara acak di dalam kehampaan. Kemudian, Azuawan mengayunkan tombak tulangnya. Bayangan tombak biru yang pada segera mengembun pada satu titik. Akhirnya, mereka menyatu menjadi tombak biru raksasa yang menakutkan yang panjangnya ratusan kaki. Tiba-tiba, kekosongan di sekitar tombak biru raksasa itu tampak runtuh. Lubang hitam pecah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Serangan yang mengerikan. Semua orang di bawah tercengang. Meski kekuatan mereka lemah, bukan berarti mereka bodoh. Mereka dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya tombak biru raksasa yang terkondensasi dari tombak Zuowen di kehampaan. Ekspresi Yue Wu Fang akhirnya berubah. Tombak biru raksasa itu memberinya perasaan yang tidak bisa dia tolak. Dia tahu jika dia menghadapi tombak biru raksasa itu, dia mungkin akan mati. Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Yue Wu Fang tidak bisa lagi tenang. Kekuatan Zuowen telah melampaui ekspektasinya. Pantas saja sikap Zuowen terhadapnya pada awalnya begitu dingin. Ternyata Zuowen sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Dia tidak perlu menatap matanya. Naga jelajah melempar langit dan bumi hancur, sembilan negara terhubung tombak tunggal berakhir. Ratusan senjata dunia yang kejam, lubang asal kondensasi dingin 10.000. 688 Gemuruh Ledakan mengerikan yang menusuk telinga yang tak terhitung jumlahnya bergema terus-menerus di seluruh kehampaan. Kemanapun tombak biru besar itu lewat, seluruh ruangan akan pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Tombak ini sangat menakutkan. Ekspresi Eugene berubah. Tombak biru besar yang ditembakkan langsung ke arahnya benar-benar memberinya perasaan tertekan yang menyesakan. Seolah-olah dia pasti akan mati jika terkena serangan itu. Pertahanan cermin abadi matahari merah tidak terkalahkan. Mustahil bagi orang ini untuk menerobosnya. Mata Eugene berkedip. Dia masih percaya pada pertahanan Scarlett Soon Ever Standing Mirror. Meski tombak biru yang masuk memang menakutkan, Eugene lebih percaya pada cermin abadi matahari merah. Astaga! Ledakan sonic yang mengerikan terdengar di langit. Tombak biru itu tiba dalam sekejap dan meledakan golden flame armor ke tubuh Eugene. Blokir! Eugene meraung saat pembuluh darah di dahinya menonjol. Dia mengarahkan ibu jari kanannya ke Scarlett Soon Ever Standing Mirror lagi. Seketika, api kemasan yang mengerikan keluar dari Scarlett Soon Ever Standing Mirror. Api emas yang menakutkan mengelilingi Eugene dan berubah menjadi burung phoenix yang menyala-nyala dengan sayapnya terbentang lebar. Burung phoenix melebarkan sayapnya tertiup angin dan melindungi Eugene dari tombak biru yang mendekat. Ledakan! Ledakan! Bayangan tombak biru yang menakutkan dan burung phoenix yang menyala-nyala akhirnya bertabrakan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Untuk sesaat, seluruh langit dipenuhi warna biru dan berapi-api. Itu sama mempesonannya dengan siang hari. Bayangan phoenix! Mata Zuawan berkedip saat dia melihat ke arah burung phoenix yang menyala-nyala. Cermin abadi matahari merah memang berhubungan dengan binatang suci kuno, burung phoenix. Terlebih lagi, Zuawan memiliki setetes esensi darah phoenix. Dia bertanya-tanya apakah akan ada perubahan jika keduanya digabungkan. Aku harus mendapatkan cermin abadi matahari merah. Zuawan punya firasat bahwa cermin abadi matahari merah ini jelas tidak sederhana. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan barang seperti itu. Ditambah dengan fakta bahwa dia masih memiliki setetes esensi darah phoenix, cermin abadi matahari merah ini mungkin akan mampu menampilkan kekuatan yang sangat kuat di tangannya. Zuawan menghentakkan kakinya ke udara saat memikirkan hal ini. Kemudian, seluruh tubuhnya melesat seperti anak panah, dan tiba di depan bayangan virtual burung phoenix di langit. Lalu, dia mengayunkan tombak tulang di tangan kanannya. Tiba-tiba, bayangan tombak biru besar di kehampaan menjadi beberapa kali lebih besar. Tekanan yang mengerikan mengalir turun, menyebabkan kekosongan di sekitarnya runtuh. Bang! Hantu phoenix menjerit sedih. Di bawah pengaruh bayangan tombak biru, itu berubah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah kembang api meledak di kehampaan saat ini. Itu sangat mempesona. Suara mendesing. Tombak tulang itu menembus dada Eugene. Suara logam menembus daging terdengar saat tulang tombak menembus dada Eugene. Darah mengucur dari lukanya. Pochi! Eugene tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat tulang tombak yang menembusnya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ia tak pernah menyangka bahwa cermin abadi matahari merah yang selama ini ia andalkan akan hancur begitu saja. Mengapa? Bagaimana Anda menerobos pertahanan Scarlett Soon Ever Standing Mirror? Eugene mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah pemuda acuh-ta'acuh di depannya. Dia hampir meraung. Hancurnya cermin abadi matahari merah telah menyebabkan hati Eugene berubah menjadi abu. Tidak peduli betapa kuatnya pertahanannya, begitu ia menerima serangan yang melampaui batasnya, ia akan hancur berkeping-keping. Pertahanan cermin abadi matahari merah Anda bukanlah keberadaan yang tak terkalahkan. Tatapan Zouawen dingin saat suaranya yang acuh-ta'acuh terdengar perlahan. Dia menjentikan tangan kanannya, dan tulang tombak itu segera menembus tubuh Eugene. Darah berceceran di mana-mana. Bang! Mayat Eugene tiba-tiba jatuh dari langit seperti kucing yang tertiup angin. Itu langsung menabrak tanah. Wajahnya garang, dan dia mati dengan mata terbuka lebar. Orang-orang di sekitarnya terdiam karena ketakutan ketika mereka melihat mayat yang jatuh ke tanah. Tatapan mereka tanpa sadar beralih. Ketika mereka mengetahui bahwa Eugene memang telah mati di depan mata mereka, suara mereka menghirup udara dingin pun terdengar. Mati, Eugene, yang memiliki cermin abadi matahari merah, benar-benar mati. Wajah Yue Wu Fang pucat pasi saat dia mundur beberapa langkah. Meskipun Eugene lebih lemah darinya, dia memiliki harta pertahanan seperti cermin abadi matahari merah. Bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, Zhuo Wen berhasil membunuh Eugene. Ini berarti kekuatan Zhuo Wen jauh lebih besar daripada miliknya. Memikirkan kata-kata berani Zhuo Wen sebelumnya, Yue Wu Fang akhirnya mengerti bahwa Zhuo Wen tidak bersikap sombong. Dia sama sekali tidak menatap dirinya dan Eugene. Yue Chen, yang berdiri di samping Yue Wu Fang, matanya yang indah berkedip-kedip saat jantungnya berdebar kencang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda berpenampilan biasa di hadapannya ini akan begitu menakutkan. Untungnya, dia belum pernah bentrok dengannya sebelumnya. Kalau tidak, bahkan Yue Wu Fang pun tidak akan bisa melindunginya. Di langit, Zhuo Wen maju selangkah. Dengan pukulan tangan kanannya, cermin abadi matahari merah yang rusak di tubuh Eugene langsung muncul di tangannya. Hmm. Begitu dia menyentuh cermin abadi matahari merah, Zhuo Wen dengan tajam menemukan bahwa darah esensi Phoenix yang mengambang di cincin roh berdengung dan benar-benar mengirimkan sedikit kegembiraan. Sepertinya cermin abadi matahari merah ini memang ada hubungannya dengan darah esensi burung Phoenix. Zhuo Wen mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia membengkokkan jarinya dan memasukkan cermin abadi matahari merah ke dalam cincin roh. Sosoknya berkedip ketika dia langsung tiba di samping Qinglian dan Luo Xing. Zhuo Wen, ada banyak sekali peserta yang bersembunyi di sekitar kita. Sepertinya kita dikepung. Alis Luo Xing berkerut saat dia berbicara. Ketika Zhuo Wen membunuh Eugene, kedua wanita itu samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam kegelapan di sekitar mereka. Ketika mereka mencoba merasakannya, mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka tanpa sadar dikelilingi oleh begitu banyak peserta. Ekspresi Zhuo Wen juga sangat tidak sedap dipandang. Dalam panca inderanya, jumlah peserta dalam jarak 10 mil meningkat dua kali lipat lagi, mencapai lebih dari 200. Masing-masing memiliki aura yang menakutkan. Awalnya, dia dalam suasana hati yang baik setelah mendapatkan cermin abadi matahari merah, tetapi karena banyaknya peserta yang hadir, suasana hatinya benar-benar hancur. Eugene terkutuk ini, dia benar-benar mengungkap keberadaan kita. Ini benar-benar buruk sekarang. Zhuo Wen mengutuk dengan suara rendah. Tanda di telapak tangannya tidak menunjukkan kelainan apapun, yang berarti di antara 200 peserta, tidak ada satupun yang jenius dari kabupaten mungkin. Berdiri di samping, Yue Wu Fang merasa agak aneh dengan sikap Zhuo Wen dan dua lainnya. Eugene jelas sudah mati, jadi mengapa mereka bertiga semakin gugup, seolah-olah sedang menghadapi musuh yang hebat. Adik laki-laki, aku ingin tahu siapa namamu. Mampu membunuh Eugene, kamu mungkin bukan siapa-siapa. Jika adik laki-laki bersedia bergabung dengan keluarga Yue kami, saya bersedia menyerahkan posisi saya sebagai penguasa negara perbatasan laut. Bagaimana dengan itu? Meskipun perilaku Zhuo Wen dan dua lainnya agak aneh, ketika dia memikirkan semua penampilan kuat Zhuo Wen barusan, Yue Wu Fang tidak ingin melepaskan pembangkit tenaga listrik seperti itu. Dia tahu bahwa jika ketiganya bergabung, kekuatan negara perbatasan laut akan meledak, dan mereka tidak perlu lagi takut dengan dua negara besar lainnya. Antara posisi penguasa dan kekuatan negaranya, Yue Wu Fang dengan tegas memilih yang terakhir. Sekalipun dia adalah penguasa negara perbatasan laut, kekuatan negara perbatasan laut terlalu lemah. Negara perbatasan lautnya juga akan berada dalam bahaya, jadi sebaiknya dia menukarnya dengan kekuatan negaranya. Ayah, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Anda adalah satu-satunya penguasa negara perbatasan laut, bagaimana Anda bisa menyerah begitu saja? Wajah cantik Yue Chen berubah drastis. Keputusan Yue Wu Fang telah mengejutkannya. Para pembudidaya di sekitarnya juga gempar, diam-diam memuji keberanian Yue Wu Fang. Demi mempertahankan Zhuawan dan dua orang lainnya, ia bahkan rela menyerahkan posisi penguasa. Keputusan seperti ini terlalu berani. Yue Wu Fang tidak memperhatikan Yue Chen di sampingnya. Matanya berkilat saat dia menatap Zhuawan dan berkata, bagaimana? Jika Anda tetap tinggal, maka posisi penguasa negara perbatasan laut adalah milik Anda. Pada saat ini, semua perhatian Zhuawan terfokus pada pesaing di sekitarnya yang tersembunyi di dalam kehampaan. Dia sama sekali tidak memperhatikan Yue Wu Fang. Sambil melambaikan tangannya, dia dengan dingin berkata, saya tidak tertarik dengan lamaran Anda. Segera pergi, jika tidak jangan salahkan saya karena tidak sopan. Yue Wu Fang tercengang, dan orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Yue Wu Fang bahkan berencana untuk menyerahkan posisi penguasa negara perbatasan laut, namun pemuda di depan mereka ini sebenarnya menolaknya tanpa ragu-ragu. Ini sungguh sulit dipercaya. Apakah kamu tidak mendengar kondisiku dengan jelas? Saya berencana memberikan posisi penguasa kepada Anda. Apakah kamu tidak terharus sedikitpun? Yue Wu Fang bertanya dengan agak enggan. Enyahlah. Jangan halangi aku, atau mati. Dengan hentakan kakinya, aura yang sangat menakutkan meledak. Dengan Zhuowen sebagai pusatnya, itu membentuk badai dahsyat yang melanda. Yue Wu Fang, penguasa bermartabat negara pesisir, sebenarnya terlempar karena badai ini. Dia menabrak tanah lebih dari 10 meter jauhnya, menciptakan kawah besar. Ayah. Ekspresi Yue Chen sedikit berubah. Dia buru-buru berlari ke kawah dan membantu Yue Wu Fang berdiri. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ayahku mengundangmu dengan niat baik. Tidak apa-apa jika Anda tidak menghargainya, tapi mengapa Anda menyerang? Yue Chen berteriak pada Zhuowen. Aku akan memberimu tiga napas waktu. Jika kamu tidak pergi lebih jauh, kalian semua akan mati. Zhuowen tidak ingin membuang-buang kata-kata dengan Yue Chen. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa para pesaing di sekitarnya sudah mulai gelisah. Kemungkinan besar mereka akan segera menyerang. Yue Wu Fang dan yang lainnya hanya menghalanginya. Kamu, kata Yue Chen dengan marah, tetapi diselah oleh Yue Wu Fang. Chen Er, ayo pergi. Karena dia tidak menghargainya, kita tidak perlu menempelkan wajah hangat kita ke pantatnya yang dingin. Wajah Yue Wu Fang gelap. Dia jelas-jelas telah menurunkan sikapnya, tetapi Zhuowen tidak menghargainya sama sekali. Tidak peduli seberapa bagus temperamen Yue Wu Fang, dia tidak bisa menahan amarahnya. Saat dia berbicara, Yue Wu Fang berdiri dan meninggalkan Clear Heart In bersama banyak penjaga kekaisaran. Ketika Yue Wu Fang dan yang lainnya pergi, para pembudidaya di sekitarnya juga bubar. Namun, ketenaran Zhuowen dan dua lainnya mungkin akan menyebar ke seluruh ibu kota setelah malam ini. Bahkan nenek moyang keluarga Yu, Yu Jin, telah terbunuh. Hal ini cukup mengguncang seluruh ibu kota. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak lama setelah mereka pergi, banyak sosok tiba-tiba muncul di langit di atas Clear Heart In. Sosok-sosok ini semua berjalan di udara, diam-diam berdiri di udara saat mereka melihat ke bawah seperti dewa. Yue Wu Fang dan yang lainnya tidak berjalan terlalu jauh sebelum mereka menyadari perubahan aneh di langit di atas Clear Heart In. Ketika dia melihat banyak sosok berjalan di udara di atas penginapan, dia tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin. 689 Bagaimana bisa ada begitu banyak ahli realem kaisar tertinggi? Mustahil bagi negeri tepi laut untuk memiliki begitu banyak pakar alam kaisar tertinggi. Upil mata Yue Wu Fang menyusut hingga seukuran jarum saat dia menatap sejumlah sosok yang muncul di langit di atas penginapan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Di bidang penglihatannya, jumlah sosok di langit sudah mencapai lebih dari 100. Selain itu, Yue Wu Fang menemukan bahwa ada beberapa ahli dengan aura menakutkan yang tersembunyi di balik bayang-bayang juga. Begitu banyak kultifator realem kaisar tertinggi yang sebenarnya tersembunyi di ibu kota negara tepi laut. Yue Wu Fang tidak bisa membayangkannya sama sekali. Selain itu, dia menemukan bahwa ada beberapa aura yang bahkan lebih kuat dari auranya. Mereka setidaknya berada pada tahap awal alam kaisar tertinggi roda keempat. Orang-orang ini ada di sini untuk mereka bertiga. Tatapan Yue Wu Fang sedikit berubah. Dia juga bisa merasakan bahwa para pembudidaya yang tiba-tiba muncul di langit di atas penginapan ini sepertinya menargetkan kelompok Zua Wen. Yue Wu Fang semakin merasa bahwa kelompok Zua Wen itu misterius. Mereka pastinya tidak sederhana jika mereka bisa dikelilingi oleh begitu banyak kultifator realem kaisar tertinggi. Zua Wen mengangkat kepalanya dan menatap hampir 200 kultifator realem kaisar tertinggi di langit. Tatapannya menjadi sangat dingin. Akhirnya, peserta yang tersembunyi mau tidak mau harus bergerak. Di langit, tiga sosok dengan aura terkuat berdiri di depan semua penggarap. Mereka menyilangkan tangan di dada sambil diam-diam menatap Zua Wen. Mata mereka dipenuhi ejekan. Zua Wen mengangkat kepalanya dan menatap ketiga sosok itu. Matanya menyipit saat dia segera mengenalinya. Mereka adalah orang-orang jenius nomor satu di Kabupaten Gan Meng, Kabupaten South Maple, dan Kabupaten Chuangwi. Gan Ning, Liu Yifeng, dan Cao Jietian. Jelas sekali bahwa para jenius di sekitarnya berasal dari tiga kabupaten ini. Dari kelihatannya, sikap mereka terhadap kelompok Zua Wen tidak terlalu ramah. Gan Ning, Liu Yifeng, dan Cao Jietian tidak memiliki peringkat tinggi di papan peringkat Kaisar Hijau. Di antara mereka, Gan Ning menduduki peringkat tertinggi di nomor 20. Dua lainnya setara dengan Luo Xing atau bahkan sedikit lebih lemah. Zua Wen, King Lian, dan Luo Xing dari Kabupaten Mukin. Gan Ning melihat ke bawah. Meskipun itu sebuah pertanyaan, nadanya yakin. Gan Ning, Liu Yifeng, dan Cao Jietian, apa maksudnya ini? Luo Xing mengangkat kepalanya sedikit dan berteriak dengan dingin. Apa maksudmu? Kami telah lama mengamati kalian bertiga dalam kegelapan. Kamu sudah lama keluar, tapi sepertinya tidak ada teman lain yang mengikutimu. He he, apakah ini berarti di ibu kota negara Bian Hai hanya ada kalian bertiga di kabupaten Mukin? Liu Yifeng berkata dengan nada yang aneh. Apakah kamu berencana untuk berurusan dengan kami? Menghentakkan kakinya, Zua Wen mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap Gan Ning dan dua lainnya. Suaranya bergemuruh seperti guntur dan bergema di seluruh dunia. Ekspresi Gan Ning dan dua lainnya sedikit berubah saat mereka menatap Zua Wen dengan ketakutan. Mereka telah menyaksikan penampilan luar biasa Zua Wen di pavilion musim semi-mabuk. Pemuda yang tampaknya tidak berbahaya di hadapan mereka memiliki kekuatan yang menakutkan dalam dirinya. Dia jauh lebih kuat dari Elefe Yitao dan merupakan jenius nomor satu di kabupaten Mukin. Meskipun ketiganya waspada terhadap Zua Wen, mereka memiliki lebih dari 200 orang di pihak mereka sementara Zua Wen hanya memiliki 3 orang. Perbedaan jumlahnya terlalu besar. Jadi bagaimana jika Zua Wen kuat? Mereka memiliki lebih dari cukup orang untuk membunuh Zua Wen sendirian. Zua Wen, aku tahu kamu kuat, tapi kalian hanya bertiga sementara kami punya 200 orang. Saya pikir anda orang pintar, bukan. Serahkan tanda di telapak tanganmu dan kami tidak akan mempersulitmu, kata Gan Ning Dingin dan Angkuh. Mereka memiliki 200 orang sementara Zua Wen hanya memiliki 3 orang. Dalam benak Gan Ning, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Zua Wen dan dua orang lainnya dengan patuh akan menyerahkan tanda itu. Pikiran untuk melenyapkan pembangkit tenaga listrik seperti Zua Wen memberi Gan Ning dan dua orang lainnya perasaan senang yang menyimpang. Kamu pikir kamu siapa? Anda ingin kami menyerahkan tandanya? Zua Wen berkata dengan nada mengejek sambil menyeringai. Apa, Anda tidak ingin menyerahkannya? Ekspresi Gan Ning membeku saat dia menatap Zua Wen dengan ekspresi aneh. Ledakan Dengan jentikan jari Zua Wen, peti mati hijau penekan iblis yang tersembunyi di dalam cincin rohnya segera dikeluarkan. Tak lama kemudian, Zua Wen memegang peti mati hijau itu dengan kedua tangannya. Dengan gerakan tiba-tiba, peti mati hijau itu diam-diam berdiri di depan Zua Wen. Sekarang aku bisa mengatakan yang sebenarnya padamu. Dua bulan lalu, Tuan Mudaliun dari Livire County memimpin 50 orang jenius dalam upaya membunuh saya. Pada akhirnya, mereka semua dibunuh olehku. Saya pikir Anda sebaiknya berpikir matang-matang sebelum mengambil keputusan. Jika tidak, Anda akan membayar mahal ketika saatnya tiba. Lagi pula, kita belum memasuki Heart of Darkness. Tidak ada gunanya kita bertarung sekarang. Berdiri di depan peti mati hijau, mata Zua Wen dingin saat rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Apa, Anda membunuh Tuan Mudaliun? Anda melenyapkan semua jenius di Livire County. Gan Ning dan dua lainnya menyipitkan mata saat mereka menatap Zua Wen dengan tidak percaya. Tuan Mudaliun menduduki peringkat ke-13 di Dewan Kaisar Hijau dan dia telah memimpin 50 orang jenius di Kabupaten Livire. Bukan saja dia tidak bisa membunuh Zua Wen, tapi dia malah dibunuh. Seketika, 200 orang di udara menjadi bingung. Bahkan prefektur Lihuo tidak mampu menghadapi Zua Wen. Akan lebih sulit lagi bagi mereka. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Omong kosong, Tuan Mudaliun tidak mudah untuk dihadapi. Selain itu, dia memimpin 50 orang jenius di Livire County. Formasi seperti itu cukup untuk menantang Wen Aosue. Meskipun Zua Wen kuat, dia tidak sekuat itu. Ini adalah kebohongan yang kamu buat. Gan Ning mendengus sambil menatap Zua Wen. Matanya dipenuhi rasa dingin. Dia tidak percaya bahwa Zua Wen dapat membunuh begitu banyak orang jenius di Livire County, termasuk Tuan Mudaliun. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Jika Anda mundur sekarang, saya, Zua Wen, tidak akan melanjutkan masalah ini. Namun, jika kamu tidak mundur, aku, Zua Wen, akan membunuhmu. Saya tidak akan mentolerirnya. Saat dia berbicara, Zua Wen menamparkan peti mati hijau itu. Seketika, retakan kecil muncul ditutup peti mati, dan tekanan seperti gunung keluar. Zua Wen mengangkat kepalanya, rambutnya yang berantakan berkibar tertiup angin, dan tatapannya dingin dan acuh tak acuh. 200 orang di langit menyipitkan mata. Zua Wen terlalu sombong. Jumlah mereka jelas melebihi Zua Wen tetapi dia masih berani bersikap sombong. Ia bahkan mengancam akan membunuh mereka semua jika tidak mundur. Namun, memang ada banyak kultifator yang diam-diam mundur di bawah aura mengesankan Zua Wen, memperlihatkan ekspresi malu-malu di wajah mereka. Banyak kultifator juga telah mendengar rumor tentang Zua Wen, sehingga secara tidak sadar mereka merasa takut terhadap Zua Wen. Gan Ning dan dua orang lainnya juga menyadari bahwa banyak petani di belakang mereka telah diintimidasi oleh Zua Wen. Gan Ning mendengus dan berkata, Zua Wen ini hanya menggertak. Ada tiga dari mereka dan 200 dari kita. Bagaimana mereka bisa bertahan menghadapi kesenjangan yang begitu besar? Jika ada yang berani mundur, aku, Gan Ning, tidak akan mengampuni mereka. Di daerah kami, kami bertiga dapat mempengaruhi distribusi kekuatan di belakang Anda. Jika Anda tidak ingin melibatkan keluarga Anda, sebaiknya Anda menuruti perintah kami. Ketika Gan Ning mengatakan itu, para kultifator yang hendak mundur tercengang. Kata-kata Gan Ning kejam. Dia sebenarnya menggunakan keluarga mereka untuk mengancam mereka. Benar-benar kejam. Menggertak. Sudut mulut Zua Wen melengkung. Matanya penuh sarkasme. Gan Ning benar-benar meremehkannya. Gan Ning dan dua orang lainnya memimpin sejumlah besar kultifator. Namun, baik dari segi kekuatan atau kualitas, mereka jauh lebih rendah daripada para jenius Kabupaten Li Huo yang dipimpin oleh Tuan Muda Layun. Apa gunanya memiliki begitu banyak orang? Sebentar lagi, kamu akan tahu apakah aku, Zua Wen, sedang menggertak atau tidak. Setelah mengatakan itu, Zua Wen menepuk peti mati hijau penekan iblis lagi. Tutup peti mati dibuka sepertiganya. Dengan Zua Wen sebagai pusatnya, puluhan mil peti mati itu berubah menjadi medan gravitasi. Tanah di sekitarnya hancur menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Dikelilingi oleh batu-batu mengambang yang tak terhitung jumlahnya, Zua Wen tampak seperti iblis atau dewa, bersemangat tinggi. King Lian dan Luo Xing tidak ikut campur. Sejak Zua Wen membantai Tuan Muda Layun dan 50 orang jenius lainnya di Kabupaten Li Huo, mereka tahu bahwa kekuatan Zua Wen jauh melampaui imajinasi mereka. Huh, bertingkah misterius. Ayo serang bersama dan bunuh Zua Wen ini. Gan Ning mendengus dingin. Dia segera mengikuti Liu Yifeng dan Shao Jietian untuk memimpin hampir 200 orang jenius. Seperti ngengat api, mereka terbang menuju Zua Wen. Kerumunan yang padat itu seperti meteor yang jatuh tak terhitung jumlahnya. Mereka praktis menutupi langit. Aura menakutkan menyebar ke seluruh ibu kota, menyebabkan ruang hancur berkeping-keping. Gemuruh. Suara seperti guntur yang sangat keras terdengar di seluruh ibu kota. Segera, semua praktisi di ibu kota tertarik dengan keributan yang menakutkan ini. Semuanya keluar untuk melihat fenomena aneh di langit di atas King Sin In. Ketika mereka melihat kerumunan ahli menakutkan turun dari langit seperti ngengat menuju nyala api, mereka semua tercengang. Mereka belum pernah melihat begitu banyak ahli realem kaisar tertinggi. Para ahli ini biasanya hanyalah makhluk legendaris, tetapi sekarang mereka seperti belalang yang muncul di depan mata semua orang. Terlalu banyak untuk dilihat oleh mata. Ketiganya sudah selesai. Serangan serentak dari 200 penggarap realem kaisar tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh tiga orang. Yue Wu Fang berdiri di depan tentara kekaisaran di kejauhan. Ketika dia melihat kerumunan ahli realem kaisar tertinggi menyerang, wajahnya langsung berubah pucat pasi. Bahkan sebagai penguasa negeri tepi laut, dia belum pernah melihat begitu banyak pakar alam kaisar tertinggi. Selain itu, begitu banyak kultifator realem kaisar tertinggi yang menyerang bersama-sama. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat atau didengar Yue Wu Fang sebelumnya. Meskipun penampilan Zhuowen sebelumnya sangat kuat, dengan begitu banyak ahli yang menyerang bersama, Yue Wu Fang benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Zhuowen dapat bertahan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Di tanah kosong, Zhuowen mengangkat kepalanya untuk melihat sosok mirip belalang yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Wajahnya setenang air. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan enam api berwarna berbeda segera keluar sekali lagi, berputar di sekitar tubuhnya. Meninggal dunia. 690. Gemuruh. Tiba-tiba, suhu di sekitar Zhuowen meningkat berkali-kali lipat. Seluruh ruangan dipenuhi panas terik. Udara di sekitarnya sepertinya telah menguap dan menjadi sangat panas. Tekanan dari peti mati hijau penekan iblis ada di mana-mana dalam jarak 10 mil dari Zhuowen. Meski tekanannya kuat, tekanan gabungan dari 200 orang di udara benar-benar menghalanginya. Oleh karena itu, para jenius dari tiga komando tidak terpengaruh oleh tekanan dari peti mati hijau tersebut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa suhu tiba-tiba meningkat drastis? Ketika mereka berada dalam jarak 10 mil dari Zhuowen, para jenius akhirnya merasakan panas di udara sekitarnya. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Gan Ning menyipitkan matanya dan berteriak dengan dingin, jangan ragu. Kalahkan saja Zhuowen, dia sendirian dan kita ada 200 orang. Dia bukan tandingan kita. Begitu Gan Ning mengatakan ini, orang-orang yang berhenti bergerak sekali lagi menggunakan teknik gerakan mereka dan bergegas menuju Zhuowen. Dalam sekejap, mereka berada di atas Zhuowen dan serangan brilian yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan. Namun, ketika serangan warna-warni ini mendarat, panas di tubuh Zhuowen mencapai puncaknya. Kemudian, nyala api enam warna yang menakutkan melonjak ke langit dan menyapu Zhuowen sebagai pusatnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti lumpur ke laut. Mereka tidak dapat menimbulkan reaksi apapun. Semua serangan diblokir oleh api enam warna yang tiba-tiba muncul. Api pemurnian enam warna, buka. Raungan dingin datang dari api pemurnian enam warna. Kemudian, lautan api enam warna yang tak berujung menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, area dalam jarak sepuluh mil dipenuhi lautan api. Ah, ah, ah. Seketika, lusinan orang yang paling dekat dengan api pemurnian enam warna ditelan oleh lautan api enam warna yang menakutkan. Mereka mengeluarkan jeritan yang mengerikan dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Merasa. Mendesis. Mendesis. Sepuluh mil jauhnya, para penggarap lain yang belum mendekat tersentak ketika mereka melihat lusinan orang berubah menjadi abu saat bersentuhan dengan lautan api enam warna. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Lusinan orang itu tidak lemah. Bahkan ada beberapa penggarap realem kaisar tertinggi di antara mereka. Namun, mereka tidak mampu menahan api pemurnian enam warna dan berubah menjadi abu. Ini terlalu mengerikan. Ini belum selesai. Di dalam lautan api, suara Zhuowen yang jernih dan merdu terdengar sekali lagi. Samar-samar terlihat, Zhuowen tiba-tiba mengambil langkah maju. Api yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, dan lautan api di sekitarnya sekali lagi menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang mengerikan. Ledakan. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam jarak seratus mil diselimuti oleh lautan api enam warna. Dalam sekejap, kerajaan kegelapan diwarnai dengan berbagai warna oleh lautan api enam warna yang aneh ini. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya merasa khawatir. Satu demi satu sosok terbang keluar. Semua orang tercengang saat melihat lautan api mengerikan yang menyebar sejauh seratus mil. Lautan api ini sangat menakutkan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti itu dalam hidup mereka. Para jenius dari tiga wilayah di sekitarnya tidak mengira api pemurnian enam warna akan meluas. Terlebih lagi, itu telah berkembang sedemikian rupa. Oleh karena itu, banyak orang jenius yang tidak bereaksi tepat waktu semuanya dilalap lautan api yang mengerikan. Mereka berubah menjadi abu bahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan suara. Seketika, lebih dari seratus lima puluh dari dua ratus orang jenius dari tiga kabupaten terbunuh dalam sekejap mata. Hampir tiga perempat dari para jenius telah meninggal dalam api pemurnian enam warna. Itu terlalu menakutkan. Zua Wen terlalu menakutkan. Kita tidak bisa mengalahkannya. Ayo lari. Berlari. Dia adalah iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Kita hanya akan mengirim diri kita sendiri menuju kematian jika kita melewatinya. Petik 2. Kematian lebih dari seratus lima puluh rekan mereka mendorong para jenius yang tersisa kejurang kehancuran. Mereka meraung ke langit dan meninggalkan segel di telapak tangan mereka. Mereka tidak berani tinggal di diagram asal bunga persik lebih lama lagi. Mereka khawatir nasibnya akan sama dengan rekannya. Suosh suosh suosh. Seketika, puluhan pilar cahaya turun. Para jenius yang tersisa semuanya kehilangan keinginan untuk bertarung. Mereka meninggalkan segelnya dan meninggalkan diagram asal bunga persik. Gan Ning, Liu Yifeng, dan Cao Jietian berjuang untuk menangkis api enam warna yang melonjak ke arah mereka. Mereka bertiga melihat orang-orang di sekitarnya mengalami kerugian yang besar. Bahkan para jenius terakhir yang tersisa telah melanggar perintah mereka dan meninggalkan jejak mereka. Ekspresi mereka sangat jelek. Hati mereka bertiga seperti gelombang yang begelombang, dan mereka sangat tidak nyaman. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Zuowen benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menahan serangan gabungan dua ratus orang dari mereka. Terlebih lagi, dia bahkan telah mengalahkan mereka sepenuhnya. Melihat sahabat akrab mereka berubah menjadi abu di depan mata mereka, penyesalan akhirnya muncul di hati mereka bertiga. Zuowen benar. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu menggertak. Di mata Zuowen, meskipun mereka memiliki dua ratus orang, Zuowen bahkan tidak akan melihat mereka. Ketika mereka memikirkan pilihan yang diberikan Zuowen kepada mereka, penyesalan di hati mereka semakin kuat. Mereka tidak harus menghadapi Zuowen sepagi ini. Bagaimanapun, Heart of Darkness adalah medan pertempuran sebenarnya. Namun, mereka mengandalkan jumlah mereka untuk mencoba menantang Zuowen dengan sia-sia. Awalnya, mereka mengira pertarungan ada di dalam tas. Namun hasil akhirnya adalah kekalahan telak. Mereka benar-benar dikalahkan. Zuowen itu orang aneh. Kami bukan tandingannya. Cepat tinggalkan segelmu dan tinggalkan diagram asal bunga persik. Gan Ning melambaikan tangan kanannya dan kekuatan mengerikan melonjak, menangkis api enam warna di depannya. Dia meraung ke arah Liu Yifeng dan Cao Jietian di sampingnya dan bersiap untuk melepaskan segelnya. Liu Yifeng dan Cao Jietian saling memandang dan mengangguk, juga bersiap melepaskan segel mereka. Namun, saat mereka bertiga hendak bergerak, tiga cahaya dingin menyala dan secara akurat mengenai lengan kanan mereka. Tiga pilar darah melesat ke langit saat tiga lengan yang terputus terbang ke udara. Ah! Gan Ning dan dua lainnya berteriak kesakitan. Mereka mencengkeram lengan kanan mereka yang kosong, wajah mereka pucat. Sudah berakhir. Dengan hilangnya lengan kanan mereka, mereka bahkan tidak bisa melepaskan segelnya. Apakah aku membiarkan kalian bertiga pergi? Sebuah jalan tiba-tiba terbuka di lautan api yang menakutkan. Sesosok tubuh kurus keluar sambil memegang tombak tulang. Matanya yang tajam menatap Gan Ning dan dua lainnya seperti elang. Zua Wen, apa yang kamu inginkan? Anda telah membunuh hampir semua jenius di tiga komando kami. Kami akui bahwa kami bukan tandingan Anda, jadi kami bersedia memberi Anda nilai kami. Mengapa kamu memotong tangan kanan kami? Gan Ning meraung, wajahnya penuh kebencian. Percikan. Cahaya dingin lainnya menyala, dan lengan kiri Gan Ning putus di bahunya. Darah mengucur keluar, hampir membentuk aliran merah di kakinya. Mata Gan Ning melebar saat dia berteriak kesakitan. Apa aku? Bilang kamu boleh bicara. Zua Wen berjalan perlahan, mengayunkan tombak tulangnya dengan ringan untuk menghilangkan darah di ujungnya. Dia berhenti di depan mereka bertiga, matanya tenang dan dingin. Liu Yifeng dan Sao Jietian berlutut di tanah, memegangi lengan kanan mereka, gemetar. Zua Wen terlalu kejam. Gan Ning hanya mengucapkan beberapa patah kata, tapi dia memotong lengannya tanpa ampun. Lengan Gan Ning putus, dan dagunya tergantung rendah di tanah. Wajahnya memelintir kesakitan, air mata dan ingus mengalir di wajahnya seperti bendungan yang jebol. Zua Wen, apa yang kamu inginkan? Kami telah kalah telak. Mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi? Gan Ning menunduk dan berkata dengan suara rendah. Hati Gan Ning sudah mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi cacat saat keluar. Dia sama sekali tidak takut menyinggung Zua Wen. Sebaliknya, matanya dipenuhi racun. Biarkan kamu pergi. Sungguh menggelikan. Zua Wen malah tersenyum, lalu dia memulihkan ekspresi dingin dan acuh-ta'acuhnya dan melanjutkan, saya, Zua Wen, bukanlah orang yang tidak masuk akal. Sebelum pertempuran, saya sudah mengatakan bahwa saya, Zua Wen, tidak akan mengejar mereka yang mundur, dan saya, Zua Wen, akan membunuh mereka yang tidak mundur. Namun pada akhirnya kalian semua memilih untuk tidak mundur, jadi wajar saja jika saya memilih untuk membunuh kalian semua. Aku sudah memberimu jalan, tapi pilihan ada di tanganmu. Karena kamu telah memilih jalan yang tidak bisa kembali ini, mengapa aku, Zua Wen, harus melepaskanmu? Jika saya, Zua Wen, tidak cukup kuat hari ini, apakah Anda akan melepaskan saya? Suara Zua Wen semakin keras dan dingin. Pikiran Gan Ning dan dua lainnya menggelikan. Mereka menindas Zua Wen karena mereka kuat, tetapi ingin Zua Wen melepaskan mereka karena mereka lemah. Gan Ning dan dua lainnya terdiam. Zua Wen benar. Zua Wen sudah memberi mereka pilihan sejak awal. Jika mereka mundur, mereka akan hidup. Jika tidak, mereka akan mati. Itu sangat jelas. Namun, mereka memilih untuk tidak mundur. Siapa yang bisa mereka salahkan? Zua Wen, Anda sebaiknya tidak membunuh kami. Bagaimanapun, kami adalah orang jenius nomor satu di Kabupaten Gan Meng, Kabupaten Maple Selatan, dan Kabupaten Cuan Gui. Jika Anda membunuh kami, ketiga kabupaten tidak akan membiarkan Anda pergi. Ancam Gan Ning. Apakah kamu mengancamku? Saya telah membunuh Tuan Lie Yun. Apa menurutmu aku akan takut pada kalian? Tiga kabupaten berperingkat rendah. Gan Ning, harus kuakui, aku mengagumi otak babimu. Begitu Anda berada di neraka, sebaiknya Anda merenungkan kebodohan Anda. Zua Wen mencibir. Dia menjabat tangan kanannya, dan tulang tombak itu berubah menjadi leher Gan Ning. Garis darah muncul, dan Gan Ning jatuh ke tanah, mati, bahkan tanpa suara. Zua Wen, jangan bunuh kami. Mari kita bicara baik-baik. Tidak perlu menggunakan senjata. Begitu Gan Ning meninggal, Liu Yifeng dan Cao Jietian menjadi semakin ketakutan. Tubuh mereka gemetar tak terkendali, dan mereka jatuh ke tanah dan memohon belas kasihan Zua Wen. Dua orang yang tidak berdaya. Bagaimana mereka bisa begitu takut mati? Rasa dingin di mata Zua Wen semakin dalam saat dia melihat keduanya gemetar ketakutan. Tombak tulang di tangan kanannya sekali lagi membentuk lengkungan dingin dan dua aliran darah muncrat. Liu Yifeng dan Cao Jietian mengikuti jejak Gan Ning. Terima kasih telah menonton!